Hai, selamat datang di Singkadabra! Di sini kita akan membahas setiap poin SKDI satu persatu sampai tuntas. Mulai dari konsep dasarnya, patogenesis, hingga tata laksana lengkapnya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video dari kami ya! Halo teman-teman, kembali lagi bersama Singkadabra. Hari ini kita akan menuntaskan teori tentang struk dan TIA nih, yaitu tentang pemeriksaan penunjang dan tata laksananya. Buat teman-teman yang belum nonton part satunya tentang ilmu-ilmu dasar, patogenesis, serta gejala dan tanda struk, disarankan menonton dulu, link yang bisa klik di atas ini atau di kolom deskripsi di bawah ya. Sekedar mengingatkan kembali, untuk dokter umum, kasus struk ini termasuk SKDI 3B. Artinya kita diminta untuk bisa memberikan tata laksana awal saja di setting emergensi. Sedangkan untuk terapi spesifiknya harus dikonsulkan ke dokter spesialis. Nanti di video ini, pembahasannya akan lebih luas dari sekedar tata laksana awal teman-teman. Tapi akan saya tegaskan lagi batasan-batasan kalau teman-teman memang hanya ingin fokus ke kompetensi dokter umumnya saja ya. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Di video part 1, kita udah belajar gejala dan tanda dari struk. Berangkat dari sana, kita bisa mencurigai adanya struk pada seseorang. Entah itu gejalanya defisit neurologis, penurunan kesadaran, atau gejala-gejala lainnya. Nah, kecurigaan ini kalau terjadi di luar lingkungan rumah sakit, akan tercakup dalam sistem pre-hospital ya. Teman-teman mungkin pernah denger semboyan time is brain. Itu artinya setiap menit yang terlewat sejak onset gejala struk, akan mempengaruhi terapi apa yang bisa kita berikan ya. Dan bagaimana outcome atau luaran dari terapi tersebut. Oleh karena itu, penting banget untuk punya kewaspadaan akan struk. Buat siapapun saksi yang melihat pasien, entah itu keluarganya, orang awam, misalnya tetangganya ya, para medik darurat, misalnya yang ada di ambulans, itu disebut juga emergency medical service, atau tenaga kesehatan lain, bisa dokter IGD, perawat, bidan desa, dan lain-lain. Bisa aja ada pasien yang datang karena keluhan lemas, susah berjalan, kalau kita kurang teliti dan tidak melakukan pemeriksaan neurologis, bahkan tenaga kesehatan juga bisa menduga itu sekedar misalnya anemia, atau hipoglikemi ya. Padahal kalau kita cek lebih lanjut neurologisnya, pasiennya bisa ada hemiparese yang sugestif ke arah struk gitu. Maka setiap personel di sini harus mampu melakukan pemeriksaan darurat, yang bisa dibantu oleh beberapa alat berikut. Pertama ada Cincinnati Prehospital Struk Scale, atau CPSS. Di sini dipakai 3 indikator, yaitu arm drift, facial droop, dan abnormal speech. Cukup sederhana ya, bisa dilakukan kalau pasiennya masih sadar. Kalau salah satu dari 3 tanda ini ada yang nggak normal, probabilitas struk mencapai 72%. Berikutnya ada Los Angeles Prehospital Struk Screen, atau LAPSS. LAPSS ini lebih rumit ya, didesain untuk dilakukan oleh para medik darurat, yang punya pengetahuan tentang medis juga, jadi yang bukan awam-awam banget. Hasilnya lebih spesifik ke arah struk, tapi sulit kalau mau diaplikasikan sampai ke masyarakat awam. Jika kriteria LAPSS terpenuhi, para medis harus memberikan notifikasi ke rumah sakit penerima pasien bahwa ada code struk, sehingga rumah sakit itu nanti bisa menyiapkan fasilitas apa aja yang diperlukan untuk tata laksana struk dengan segera. Yang ketiga adalah Recognition of Struk in the Emergency Room, atau Rociere. Nah ini juga formulir yang didesain untuk digunakan oleh nakes di IGD, atau Emergency Room, ER. Yang terakhir itu FAST, singkatan dari Face, Arms, Speech, dan Time. Nah inilah alat yang paling simpel ya, singkatannya mudah diingat, lalu langkah-langkahnya juga mudah dilakukan oleh orang awam. Alat manapun yang dipakai, pokoknya tujuannya adalah deteksi struk sedini mungkin. Sebagai dokter umum, inilah tugas terpenting kita juga di garda terdepan ya, karena gampang banget buat miss seandainya kita nggak teliti dan waspada akan adanya struk. Kalau setting terdeteksinya struk itu di Vasquez Primer, contohnya di Puskesmas atau Klinik Pratama, pasien ini penting untuk kita tetap laksana awal ABC-nya sesuai ketersediaan fasilitas yang ada. Asesmen cepat airwaynya, kalau pasien tidak sadar ada gargling, bebaskan airway dengan head tilt dan chin lift. Kalau ada, bisa juga dipasang airway device seperti orofaringel airway atau mayo. Cek saturasi oksigen, kalau hipoksia di bawah 94%, bisa suplementasi oksigen. Kalau nggak ada napas spontan, berikan bantuan ventilasi. Cek juga sirkulasinya, kalau misalkan nadinya tidak teraba, berarti pasien perlu kompresi jantung sesuai algoritma ACLS. Kalau terjadi hipotensi, dengan kecurigaan hipofolemik, pasangkan IV line sebelum merujuk pasien. Kalau terkelaksana ABC awal sudah dilakukan, barulah pasiennya dirujuk ke Vasquez Sekunder terdekat yang memiliki fasilitas penanganan struk. Terutama, at least ada CT atau MRI, spesialis syaraf, dan bedah syaraf. Jangan lupa untuk memberikan notifikasi ke RS penerima, supaya mereka bisa mempersiapkan dulu hal-hal yang diperlukan untuk tata laksana struk secara cepat. Tata laksana kemudian dilanjutkan di Vasquez Sekunder, stabilisasi ABC hingga adekuat dengan fasilitas yang terbaik di sana. Nah, kondisi pasien harus cukup stabil sampai bisa ditransportasi untuk pemeriksaan imaging otak inisial. Sekarang kita cerita dikit ya teman-teman. Struk itu secara patogenesis bisa pendarahan, bisa juga infark. Nah, uniknya, dua patogenesis ini saling bertolak belakang. Infark itu karena ada bekuan darah yang menyumbat pembuluh, sehingga darahnya harus diencerin, supaya bekuan darahnya larut dan aliran darahnya bisa lancar lagi. Nah, caranya menghancurkan bekuan adalah dengan agen fibrinolitik. Sebaliknya, struk pendarahan secara oversimplified ya, secara disederhanakan, itu bisa dibilang karena darahnya istilahnya terlalu encer gitu. Justru kita pengen darahnya itu beku dengan harapan pendarahannya bisa berhenti. Nah, ini ada mekanisme yang sangat bertolak belakang ya. Oleh karena itu, nggak boleh banget sampai kita berikan tata laksana struk infark, yaitu fibrinolitik, ke pasien yang ternyata struk hemorajik, nanti makin parah gitu ya. Nah, anamnesis dan pemeriksaan fisik bisa mengarahkan diagnosis ke arah salah satunya, tapi batas di antara mereka ini masih relatif kurang jelas. Infark luas akibat emboli bisa menyerupai struk pendarahan. Sebaliknya, pendarahan kecil bisa menyerupai infark yang aterotrombotik. Akibatnya, sebelum terapi spesifik diberikan, pokoknya setiap pasien yang curiga struk harus dilakukan pemeriksaan imaging awal dulu, sebelum diberikan tata laksana yang spesifik. Ingat ya. Modalitas imagingnya antara CT scan atau MRI. Yang dipilih itu lebih ke CT scan non-kontras. Kenapa CT scan? Karena pertama, durasi pemeriksaannya jauh lebih singkat dibanding MRI. Kedua, karena ketersediaan alat CT sudah jauh lebih luas dibandingkan MRI. Banyak rumah sakit yang punya fasilitas CT tapi belum punya MRI. Nah, CT scan ini bertujuan untuk mengeksklusi struk pendarahan. Ingat, bukan untuk mendiagnosis struk secara pasti, tapi hanya untuk mengeksklusi adanya pendarahan. Nanti akan kita bahas kenapa bisa begini ya. Oke, mungkin beberapa di antara teman-teman belum paham sepenuhnya tentang CT scan. Di sini kita mau bahas dari dasar teman-teman, mulai dari anatomi struktur-strukturnya dulu. Prinsipnya, CT scan ini pakai gelombang radiasi pengion. Sama seperti fotopolos X-ray. Jadi, gambaran yang dihasilkan dari masing-masing jaringan, prinsipnya juga sama seperti X-ray gitu ya. Dari atas sini, ada puncak kepala yang terdiri dari tulang calvaria. Turun ke bawah, mulai terlihat jaringan otak. Ini adalah bagian dari lobus frontal. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan dengan gambar cadavernya. Ini yang kekuningan di luar, itu adalah calvaria. Masuk ke dalam, nomor tiga ini adalah duramater. Nomor empat, ini adalah arachnoid mater. Sedangkan piamaternya itu nomor lima. Dia menempel erat ke jaringan otaknya ini. Teman-teman lihat, di tengah ini ada celah ya. Dia celah yang vertikal, memanjang dari depan ke belakang. Ini bukan celah atau ruangan, teman-teman. Ini adalah vena, tapi vena yang besar ya. Saking besarnya kelihatan kayak ruangan. Nah, ini vena besar ini disebut sinus sagitalis superior. Sinus sagitalis superior, ini pangkalnya ada di posterior. Tapi dia jalan memanjang ke depan, di bawah calvaria persis. Nanti makin ke bawah potongannya, bisa kita lihat sinus sagitalis superior ini akan terpotong di daerah pangkalnya aja. Jadi kelihatannya nggak akan memanjang kayak gini lagi, tapi lokasinya akan ada di posterior. Karena tadi pangkalnya ada di posterior. Sinus sagitalis superior ini bisa kita pakai juga sebagai marker bahwa kita ada di ketinggian korteks cerebri. Di sini yang terlihat baru korteks lobus frontal dan korteks parietal. Sulkus yang memisahkan kedua lobus, yaitu di sini, sulkus ini, namanya adalah sulkus centralis. Berarti girus yang ada di depan sulkus centralis adalah girus pre-centralis. Sedangkan girus di belakangnya berarti girus post-centralis. Girus pre-central merupakan korteks motorik primer. Dia pusat pengaturan somatomotorik atau gerakan-gerakan motorik yang sadar. Sedangkan girus post-central merupakan korteks sensorik primer. Dia bagian dari lobus parietal. Nah, kalau teman-teman lihat, ini di jaringan otaknya bisa dibedakan ada dua densitas jaringan nih. Yang lebih opak, yang lebih putih di perifernya, ini adalah substansia grisea atau grey matter dari korteks cerebri. Sedangkan yang lebih lusen di tengahnya itu adalah substansia alba. Nah, substansia alba di sini, sebagiannya adalah corona radiata, ya. Yaitu serabut-serabut yang asalnya dari korteks, dia mau menyempit ke kapsula interna. Tapi kapsula internanya sendiri belum kelihatan, masih di bawah. Nah, yang kepotong adalah corona radiatanya yang kayak kipas meluas ke seluruh bagian korteks itu, ya. Nah, batas antara substansia grisea dan substansia alba ini harus selalu teman-teman telusuri, ya. Karena kalau batas di antara mereka tidak jelas, kita bisa curigai adanya edem jaringan, edem otak. Salah satu tanda dari stroke ischemic, ya. Turun ke bawah, kita bisa lihat puncak dari ventriculus lateralis di sini. Nah, secara normal, posisinya nggak harus simetris banget, ya, teman-teman. Makanya bisa aja terlihat ventriculus yang sebelah kirinya duluan kayak gini, bisa juga yang kanannya duluan. Semakin turun, baru kita bisa lihat di kiri dan kanan, ya, simetris. Kalau sudah mencapai ketinggian ventriculus lateral, teman-teman bisa tahu bahwa di antara kedua hemisfer di sini terdapat korpus kalosum. Nah, korpus kalosum itu adalah bagian dari substansia alba, tapi yang khusus di mana serabut-serabutnya itu mengandung serabut komisural. Nah, artinya serabut komisural itu adalah serabut yang saling menyebrang dari hemisfer kiri dan kanan, gitu ya. Jadi, menghubungkan kedua hemisfer. Kita lihat skematisnya nih. Rongga ini adalah ventriculus lateral. Nah, yang warna hijau di sekitarnya ini adalah korpus kalosum. Makanya tadi kita lihat, korpus kalosum di ketinggian ventriculus lateral, karena di bagian atas-atasnya itu korpus kalosum belum ada, ya. Jadi, dia baru kelihatan memang setinggi ventriculus lateral. Korpus kalosum sendiri dibagi jadi tiga bagian. Di anterior itu bagian genu, di tengahnya badan atau body of korpus kalosum, di posterior namanya splenium. Nah, kalau kita potong di ketinggian ini, korpus kalosum yang terpotong dan terlihat cuma bagian bodinya aja. Jadi, kelihatannya memanjang, ya. Di gambar sebelumnya. Belum terlihat si genu dan spleniumnya. Tapi, kalau kita lihat potongan di bawahnya, body of korpus kalosumnya udah nggak kelihatan lagi. Yang terlihat cuma genu di depan dan splenium di belakang, gitu. Jadi, di CT scan-nya pun akan terlihat, di sini bagian korpus kalosum sisa di depan dan di belakang dari ventriculus lateral saja, yaitu genu yang depan dan splenium yang belakang. Nah, saat korpus kalosum udah terpotong hanya di depan dan belakang gini, teman-teman mulai bisa lihat ada substansia grisea lagi persis di samping ventriculus lateral, ya. Lihat, ini kan lebih putih nih. Ada pulau yang lebih putih dibandingkan substansia alba di sebelahnya, ya. Sama tingkat keputihannya itu, sama densitasnya kayak substansia grisea yang di perifer otak. Jadi, bangunan ini sebenarnya substansia grisea juga. Nah, ini namanya adalah nukleus caudatus, bagian dari ganglia basal, ya. Lebih mudah kita lihat secara skematisnya nih. Bangunan ini korpus kalosum. Nah, ini nukleus caudatus. Korpus kalosum lebih di sisi medial, sedangkan nukleus caudatus ini ada di lateralnya, ya. Di antara korpus kalosum dan nukleus caudatus, ada rongga ventriculus lateral, ini. Di lateral agak inferior dari nukleus caudatus, kita lihat ada nukleus lentiformis. Nah, ini adalah gabungan dari putamen dan globus palidus. Nah, gambar sebelumnya itu potongannya setinggi ini. Di sini kita lihat korpus kalosum sudah terpotong di bagian genu dan spleniumnya. Jadi, dia terpisah. Sedangkan nukleus caudatus terpotong masih di bagian badannya, ya, yang masih memanjang ini. Sehingga nanti di city scan kelihatannya, di depan ada genu korpus kalosum, di tengahnya ada nukleus caudatus, dan di belakangnya ada splenium dari korpus kalosum, ya. Kalau kita turunkan lagi potongannya, sudah terpotong bagian dari nukleus lentiformis. Sementara, nukleus caudatusnya sama kayak tadi korpus kalosum, kepotong hanya di bagian kepala dan ekornya aja. Jadi sama, nanti kelihatannya di city scan, depan ada kepala dari nukleus caudatus, tengah ada nukleus lentiformis, dan belakang ada ekor dari nukleus caudatus. Tapi, karena ekor nukleus caudatus ini cenderung tipis, biasanya nggak terlalu kelihatan di city scan, ya. Korpus kalosum juga masih kepotong, jadi di anterior banget masih ada genu, dan di posterior banget masih ada splenium, gitu. Di ketinggian ini juga sudah mulai terlihat talamus. Nah, di mana dia? Dia ada persis di medial nukleus lentiformis ini. Jadi, kalau lentiformis sudah kelihatan, talamus pasti bakal kelihatan juga. Jangan lupa, lobus oksipital juga sudah terlihat jelas di ketinggian ini, ya. Sehingga nanti city scannya bisa kelihatan ya. Ini yang berbentuk bumerang di depan, dan yang seperti huruf Y di belakang, itu masih ventriculus lateral. Substansia alba di depan ventriculus lateral adalah genu korpus kalosum. Di belakangnya dikit, yang agak lebih putih ini adalah kepala dari nukleus caudatus. Kemudian, ada pulau yang lebih putih lagi di sini, inilah nukleus lentiformis yang berisi putamen dan globus palidus tadi. Di medial nukleus lentiformis, ada pulau yang lebih putih lagi, terlihat menyatu kiri dan kanan. Nah, ini dia talamus, gitu ya. Barulah di belakang ventriculus lateral terlihat splenium korpus kalosum yang lebih abu-abu ini, dan ekor dari nukleus caudatusnya seperti tadi sudah dibahas, karena saking kecilnya dia jadi kurang terlihat jelas, ya. Harusnya kalau dia ada, maka akan terlihat sedikit di belakang talamus di sini. Nah, jangan lupa lobus otak yang di belakang ini sudah lobus oksipital, ya. Bukan pernyata lagi. Mungkin teman-teman perhatiin ada yang aneh, karena bisa terlihat ada sejarah substansia alba, nih. Yang lebih abu-abu, ya. Dia ada di antara nukleus caudatus dan lentiformis, juga di antara lentiformis dengan talamus di sini. Sehingga dia sendiri bentuknya juga seperti bumerang, ya. Seperti huruf K, gitu. Nah, inilah yang disebut dengan kapsula interna, gitu, ya. Jadi yang di anterior ini adalah kapsula interna yang krus anterior atau anterior limp. Di tikungannya, di persendiannya disebut genu dari kapsula interna, sedangkan yang di posteriornya adalah krus posterior kapsula interna. Nah, ini label-labelnya bisa teman-teman pause, tulusuri lagi sambil melihat perbandingan di cadaver sebelahnya, ya. Nah, potongan di bawah ini, kita bisa lihat ada sulcus yang dalam. Dia masuk ke dalam dan bercabang jadi huruf Y, begini. Nah, sulcus ini adalah visura silvi. Dia menandakan bahwa lobus yang di lateralnya ini udah lobus temporal, ya. Sedangkan yang di medialnya ini adalah kortex insularis. Di ketinggian ini, lobus parietal udah nggak terlihat lagi, dia tergantikan oleh lobus temporal. Nah, lobus insularis adalah lobus yang tersembunyi. Dia akan terlihat kalau kita kesampingkan si lobus temporal dan frontal parietal ini, ya. Teman-teman bisa lihat lebih jelas di potongan koronal ini. Ini ada visura silvi masuk sampai dia mencapai lobus insularis. Lobus insularis punya kortexnya sendiri, sehingga dia akan ada substansia grisea dan alba-nya sendiri. Substansia grisea dari lobus insularis akan tampak seperti pita warna putih, karena substansia grisea tadi tampak lebih putih dibandingkan alba, ya. Pita ini, teman-teman, yang disebut dengan insular ribbon, ya. Tanda-tanda awal dari stroke ischemic yang melibatkan insular di CT scan adalah hilangnya insular ribbon ini, ya. Jadi, pita putihnya ini tidak kelihatan. Nah, disebut juga insular ribbon sign atau loss of insular ribbon sign, ya. Jadi, teman-teman harus ingat anatomi dari lobus insularis ini karena penting banget untuk deteksi stroke infarct, ya. Selain itu, di sini bisa terlihat putih-putih di dalam ventriculus lateral. Nah, itu adalah kalsifikasi dari plexus koroidalis, yaitu organ penghasil cairan cerebrospinal. Dan kalsifikasi ini bersifat normal, ya, teman-teman. Jadi, jangan anggap ini adalah pendarahan intraventricular, karena ini sebenarnya adalah kalsifikasi yang normal. Ini label-lebelnya, jangan lupa lobus temporal sudah terlihat sejak visura silvi, ya. Turun ke bawah, elemen-elemennya masih sama. Perhatikan visura silvinya sudah terlihat lebih jelas. Lalu, di sini mulai ada kalsifikasi di belakang talamus. Ini adalah glandula pinealis, ya. Kemudian, kalau teman-teman perhatikan, di antara talamus kanan dan kiri, di depan glandula pineal, sudah terlihat sebuah rongga yang dilingkarin kuning. Nah, rongga ini adalah ventriculus tercius atau third ventricle. Nah, di belakang glandula pineal, ada rongga lagi yang lebih luas. Tapi rongga ini bukan ventriculus lateral, ya. Rongga ini adalah cisterna quadrigemini, ya. Dia bagian dari ruang subarachnoid yang isinya ada vena-vena besar, seperti sinus recti dan vena cerebrimagna, ya. Jadi, rongga ini ada di luar jaringan otak. Beda dengan ventriculus. Kalau ventriculus ada di dalam jaringan otak, ya. Pembatasnya adalah glandula pineal yang tadi. Kalau di depan glandula pineal, berarti ventriculus tercius. Sedangkan kalau yang di belakang glandula pineal, itu adalah cisterna quadrigemini, ya. Nanti kita akan bahas tentang cisterna otak, ada apa aja sambil jalan. Ini label-lebelnya, teman-teman, semakin banyak struktur, semakin repot mengenalinya, ya. Tapi, yang penting teman-teman tahu aja tata letaknya dulu secara anatomis. Sebagai modal nanti, tahu penyakit-penyakitnya ada di mana aja, ya. Turun ke bawah lagi, udah nggak ada nih ventriculus lateral yang bentuknya kayak bumerang di depan tadi. Jadi, di sini sudah tidak terlihat lagi si nukleus caudatus. Tapi, masih terlihat lobus insularis di sini, persis di medial visura silvi. Di medialnya lagi, ada nukleus lentiformis, alias putamen dan globus palidus. Ventriculus tersius masih terlihat di tengah. Di kiri kanannya berarti ada talamus. Nah, talamus di sini terlihat lebih gelap, teman-teman. Karena di sini sudah melibatkan bagian inferior dari talamus. Di mana ada banyak masuknya jaras-jaras, ya. Jadi, bisa dibilang ini bagian dari substansia alba. Nah, cisterna quadrigemina masih ada di sini. Nah, di dalam cisterna bisa kita lihat puncak dari cerebellum, ya. Sudah mulai kelihatan bagian vermisnya. Lobus otak yang terlihat selain insularis ada frontal segini, temporal mulai di belakang visura silvi dan oksipital. Nah, dua rongga di lobus temporal ini masih ventriculus lateral, khususnya bagian kornul temporal, ya. Nah, ini label-labelnya. Sekarang kita mau lihat skematis dari ventriculus lateral, supaya teman-teman lebih kebayang, ya. Jadi, ventriculus lateral itu punya tiga penonjolan atau pemanjangan, teman-teman. Yang di depan itu adalah kornul frontal. Yang di belakang, kornul oksipital. Dan yang di lateral adalah kornul temporal. Nah, kornul-kornul ini berada pada lobus-lobus otak yang sesuai dengan namanya. Dari atas, ventriculus lateral terpotong di sini sehingga CT scan-nya seperti ini. Hanya bagian badan atasnya aja sebagai satu bangunan yang terpotong. Belum terlihat terpisah kornul frontal dan oksipitalnya. Potongan di bawahnya, lihat CT scan-nya, bagian badan atasnya sudah tidak terpotong lagi. Yang terpotong itu kornul frontal, kornul oksipital, serta puncak dari ventriculus tercius di sini. Nah, potongan di bawahnya masih sama. Di sini, ventriculus terciusnya sudah lebih jelas terlihat. Potongan keempat, itu yang sebelumnya ini kita lihat. Ventriculus lateralisnya sudah membelok ke lateral. Dia akan membentuk kornul temporal. Sehingga di CT scan-nya, dia tidak lagi terlihat di oksipital, melainkan jadi di samping-samping, di lobus temporal. Nah, potongan di bawahnya lagi, nanti kita lihat setelah slide ini, kornul frontalnya sudah tidak terpotong, sehingga tidak terlihat sama sekali. Tinggal bagian ventriculus lateral yang sejajar dengan hipotalamus di sini, ya. Dan kornul temporalnya. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman untuk bagian-bagian ventriculus lateral, supaya teman-teman lebih terbayang aja. Lanjut, kita akhirnya sampai pada potongan batang otak nih. Bagian batang otak paling atas adalah mesencephalon. Nah, mesencephalon di sini batas-batasnya masih kurang jelas. Potongan di bawahnya ini akan lebih jelas. Nah, di sini masih ada ventriculus tercius. Tapi, karena levelnya sudah di bawah talamus, di kiri dan kanan ventriculus tercius ini tidak lagi terdapat talamus, melainkan hipotalamus, ya. Kemudian, rongga ini adalah visura silvi, yang sudah jadi lebih luas lagi menyerupai sebuah ruangan, ya. Sehingga bisa kita sebut dia cisterna silvi. Nah, ini kornul temporal ventriculus lateral yang tadi. Kemudian, di belakang mesencephalon masih terlihat rongga cisterna quadrigemina. Teman-teman lihat, cisterna quadrigemina ini ada pemanjangan ke arah lateral dari mesencephalon, ya. Yang bentuknya seperti jari ini, jadi ke kiri dan ke kanan dari mesencephalon. Nah, ini namanya adalah cisterna ambiens. Jadi, yang nonjol ke kiri kanan ini adalah cisterna ambiens, ya. Di belakang cisterna quadrigemina terlihat kelanjutan dari vermis cerebellum, yang bentuknya seperti sekumpulan cacing ini, teman-teman. Jangan lupa, lobus-lobus otak yang terlihat, dari depan masih ada lobus frontal, dekat visura silvi masih ada lobus insularis di sini, kemudian lobus temporal dan lobus oksipital. Turun ke bawah lagi, struktur dari mesencephalonnya akan terlihat semakin jelas, teman-teman. Makin jelasnya tuh karena kita bisa lihat bangunan ini nih, kuping mickey mouse, ya, mickey mouse. Nah, kuping ini sebenarnya adalah pedunculus cerebri, kiri dan kanan, ya. Lalu, celah diantaranya adalah visura interpeduncularis, atau cisterna interpeduncularis, antara kedua pedunculus cerebri, berarti namanya visura interpeduncularis, ya. Nah, teman-teman lihat di depan mesencephalon, ada sebuah rongga besar yang bentuknya seperti bintang, ya. Ini adalah cisterna supracelar. Nah, namanya begitu karena dia ada di atas selatur sika, yang merupakan tempat duduknya kelenjar pituitari atau hipofisis. Cisterna supracelar ini banyak dilalui oleh pembuluh darah arteri, saraf kranial, dan lain-lain. Makanya, kalau teman-teman sudah lihat cisterna supracelar ini, kita wajib cari bayangan dari arteri cerebrimedia. Nah, ini penting banget, khususnya dalam konteks stroke, ya, teman-teman. Karena di arteri ini sering ada bekuan yang membuat dia tampak akan lebih hiperdense dibandingkan MCA di sisi sebelahnya, yang tidak mengalami stroke, ya. Nah, ini dia arteri cerebrimedianya, yang kiri dan yang kanan. Nah, di belakang mesencephalon masih terlihat cisterna quadrigemina dan cisterna ambiens. Lalu, di belakangnya lagi terlihat vermis dan sebagian lobus cerebellum. Karena di sini belum kelihatan tentorium cerebelli, suatu lapisan duramater yang memisahkan cerebrum dan cerebellum, ya, jadi bagian lobus oksipitalnya itu masih terlihat. Dan semua bagian ini itu belum cerebellum, tapi masih bagian dari lobus oksipital, ya. Turun ke bawah lagi, elemennya kurang lebih masih sama, ya. Di ketinggian ini sudah terlihat ada tulang, nih, ya, tulang yang di tengah ini. Ini adalah dorsum sela, ya, tepi belakang dari sela tursika. Di depan dorsum sela ini barulah duduk si pituitari tadi atau kelenjar hipofisis, ya. Kalau ada kasus pituitari apopleksi, misalnya, yang merupakan pendarahan pada pituitari, kadang bisa kelihatan juga di CT scan ada lesi hiperdense pada area di sela tursika ini, ya. Kemudian mesencephalon di sini bentukannya sudah mirip seperti pons, ya. Tapi ini masih mesencephalon bagian yang ujung-ujung bawah, bagian caudal. Kita bisa mulai bilang ini pons kalau sudah terlihat Tentorium cerebelli. Nanti kelihatan dari pinggir sini dia akan berjalan ke tengah. Nah, di belakang mesencephalon sudah bisa terlihat bagian puncak dari ventriculus quartus. Nah, ini label-labelnya, ya. Berikutnya potongan di bawahnya. Baru kita bisa lihat di sini Tentorium cerebelli, yang agak hiperdense ini penampilannya, ya. Dia tampak menghubungkan antara ostemporal bagian petrosa ini ke dorsum sela. Jadi, batang otaknya di sini sudah bisa disebut pons, ya. Dan di belakang pons ini sudah cerebellum full, tidak terlihat lagi lobus oksipital. Di antara pons dan cerebellum terdapat sebuah rongga. Nah, ini adalah ventriculus quartus. Dia merupakan kesinambungan dari ventriculus tersius yang dihubungkan oleh aqueductus cerebri. Ya, yang ada di dalam mesencephalon. Nah, teman-teman bisa lihat di depan pons ada bangunan yang bulat kecil, ya. Ini adalah arteribasilaris. Ya, teman-teman mungkin ingat di video part 1. Arteribasilaris itu jalan persis di anterior dari pons. Kadang, di struk yang sirkulasi posterior alias vertebrobasilar, arteribasilaris ini bisa juga terlihat hiperdense karena ada bekuan darah di situ. Ada emboli atau nggak ada arteriotrombotik. Jadi, bisa kita cari juga, ya. Di sini kita bisa lihat juga banyak rongga di sekitar pons, khususnya di depan dan di lateral pons di sini. Rongga yang di depan pons adalah cisterna prepontin, sedangkan rongga yang di lateral pons adalah cisterna cerebellopontin. Ya, peralihan antara pons dan cerebellum di lateral, ini kan dia membentuk sebuah sudut, ya. Nah, sudut ini namanya cerebellopontin angle atau lebih sering disingkat CPA, CPA, ya. CPA ini menjadi tempat masuk dan keluarnya nervus 7 dan 8, fasialis dan vestibulokoklearis, ya. Makanya struktur ini penting banget untuk dicari pada kasus curiga vestibular swanoma, tumor yang melibatkan nervus vestibularis sebagian dari nervus 8, ya. Oke, turun ke bawah lagi, elemen-elemennya masih sama. Di sini, pons terlihat menyambung dengan cerebellum, ya. Nah, jaringannya terlihat berkesinambungan, nih. Sambungan ini adalah pedunculus cerebelli. Jadi, ingat bedain tadi pedunculus cerebri yang kayak kuping mickey mouse di mesencephalon. Kalau yang menghubungkan pons dan cerebellum, itu adalah pedunculus cerebelli, ya. Nah, semakin ke bawah, selain dari bentuknya, teman-teman bisa bedakan antara pons dan medula oblongata, kelanjutan dari pons, ya, melalui sambungan ini tadi. Kalau dia udah nggak ada sambungannya, udah terlihat memisah dengan cerebellum, maka itu sudah termasuk dalam medula oblongata, ya. Kita cek aja di potongan berikutnya. Nah, ini masih sama, ya. Masih ada sambungannya, masih nyambung antara batang otak ini dengan cerebellumnya. Sehingga ini masih bagian dari pons, belum medula oblongata. Nah, potongan berikutnya baru. Dia sudah terlihat memisah dengan cerebellum. Berarti, ini mulai bagian dari medula oblongata. Karena ini udah medula oblongata, maka cisterna yang di depannya ini namanya cisterna premedularis. Dari yang tadinya prepontin, sekarang premedularis. Lalu, teman-teman perhatikan, di sini terlihat saluran dari ventriculus quartus. Dua ke lateral, kiri dan kanan, ya, dan satu ke belakang. Dua yang kiri dan kanan itu disebut apertura lateralis atau foramen lusca. Sedangkan yang ke belakang itu apertura mediana atau foramen magendi. Nah, foramen lusca ini akan bermuara ke cisterna cerebellopontin kiri dan kanan. Jadi, dia agak naik, ya. Kan cerebellopontin ada di atasnya medula oblongata. Sedangkan, foramen magendi nanti akan bermuara ke cisterna magna, tepatnya di bawah cerebellum. Jadi, arahnya ke bawah. Gitu. Turun ke bawah terus, kalau os oksipitalnya ini udah ketemuan, ya, mengitari medula oblongata di sini, artinya lubang yang dibentuk oleh tulang ini adalah foramen magnum. Nah, di posterolateral dari foramen magnum, teman-teman bisa lihat ada penonjolan kecil jaringan cerebellum. Di kiri dan kanan, ya. Nah, penonjolan inilah yang disebut tonsil cerebellum. Kalau ada tekanan tinggi intrakranial atau TTIK, tonsil cerebellum ini bisa mengalami herniasi yang akhirnya akan menekan medula oblongata sehingga menimbulkan ares kardioraspirasi. Karena di medula oblongata ada pusat kardioraspirasi, ya. Dan itu sangat fatal, teman-teman. Nah, makin ke bawah, akhirnya mulai terlihat tulang vertebra servikal pertama, nih, atau atlas. Karena bentuknya udah cincin kayak gini, ya. Lalu bisa juga kita kenali ada dense axis dari cervical 2. Artinya, mulai titik ini, medula oblongata sudah beralih menjadi medula spinalis, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja tentang anatomisitis kayak normal, ya. Mudah-mudahan udah dapet gambarannya sedikit. Teman-teman nggak harus langsung hafal dan ingat struktur-strukturnya semua. Yang penting, udah ada gambaran aja. Nanti semakin sering lihat, semakin hafal sendiri struktur-struktur penting yang harus dicari di setiap penyakit, ya. Selanjutnya, kita akan bahas prinsip yang nggak kalah penting dengan anatominya. Yaitu bagaimana kita mengukur serta mengenali densitas dari macam-macam jenis jaringan yang terlibat. Contohnya, kalau jaringan otak itu isodense, maka darah akan hiperdense, ya. Tapi, tulang juga hiperdense, ya. Jadi, tentunya krusial banget, penting banget buat kita bisa bedain. Kalau darah itu seperti apa, putihnya itu seperti apa. Kalau tulang itu putihnya segimana, gitu ya. Kita harus bisa bedain supaya bisa mengenali patologinya. Nah, densitas ini ada satuannya, yaitu Hounsfield Unit, atau HU. Pertama, tulang, ya, itu dia mencapai positif seribu Hounsfield Unit. Jadi, putihnya itu kelihatan putih banget, hampir absolut. Nggak ada bayangan hitam sama sekali, ya. Ini setara dengan tingkat putihnya logam, ya. Berikutnya adalah substansia alba. Dia di positif 20-30 HU. Jaringan otot mirip, yaitu 20-40 HU, positif. Substansia grisea, positif 30-40 HU. Nah, teman-teman perhatiin, bandingkan grisea dan alba, ternyata lebih tinggi grisea. Jadi, kalau situasinya normal, pasti substansia grisea terlihat lebih putih dibandingkan alba. Dan ingat, teman-teman harus selalu menelusuri batas di antara grisea dan alba itu di mana, ya. Kalau misalkan kabur atau tidak terlihat, maka bisa dicurigai juga itu gejala strok awal, ya. Terutama strok infark. Nah, selanjutnya ada darah. Ini berlaku untuk masa hematom maupun darah yang ada di dalam pembuluh darah, ya. Seperti tadi di Ateris Herbrimedia. Nah, dia besarnya adalah positif 65-95 HU. Densitasnya pasti lebih besar dibandingkan substansia alba maupun grisea. Seenggaknya dalam kondisi akut. Kalau pendarahan yang udah kronis, nanti bisa jadi isodense. Tapi kalau akut, pasti densitasnya lebih tinggi daripada grisea maupun alba. Jadi, harusnya akan terlihat di CT scan, ya. Nah, yang bisa dipakai sebagai standar adalah CSF atau air, ya. Karena Hounsfield unitnya adalah 0. Jadi, memang dia dipakai untuk standar, ya. Jadi, angka 0 ini pasti juga lebih hipodense daripada jaringan otak. Nah, dalam kondisi edema neuron, kandungan air dalam sel otak itu kan akan meningkat. Makanya, jaringan yang edem akan tampak lebih hipodense daripada sebelumnya. Karena air itu Hounsfield unitnya 0, sementara jaringan otak antara 20-40. Gitu, ya. Contohnya aja di gambar ini. Di sekitar pendarahannya ada semacam lesi hipodense, ya. Nah, ini bentukannya seperti menjari itu. Maka, ini merupakan edema fasogenik. Nanti di struk infark juga ada edem. Tapi, edemnya tipe yang sitotoksik. Nah, sehingga lesinya juga akan tampak hipodense di struk infark, ya. Berikutnya, jaringan lemak itu minus 30-70 HU. Perlu diingat, dia lebih rendah daripada air, ya. Jadi, meskipun lemak itu wujudnya padat, seperti jaringan padat, tapi dia densitasnya lebih rendah dari air. Makanya, nanti lebih hitam daripada air, ya. Terakhir, yang paling hitam adalah udara. Itu minus 1000 Hounsfield unit. Jadi, hitam hampir total. Nggak ada bayangan putihnya sama sekali, ya. Ini angka-angkanya teman-teman nggak usah hafalin sih, ya. Yang penting, teman-teman tahu prinsipnya aja. Apa yang densitasnya lebih besar dari apa, atau lebih kecil dari apa, ya. Kita ambil contoh aplikasi prinsip ini dalam mengenali penyakit. Nah, anggaplah teman-teman sama sekali nggak tahu klinis dari pasien-pasien ini bagaimana. Pasien yang pertama, ada gambaran hiperdense di dalam ventriculus lateral. Apakah ini intraventricular bleeding, pendarahan di dalam ventricul, ya. Kita lihat nanti. Pasien kedua, ada gambaran hiperdense bentuk biconvex di lobus frontal kanan. Apakah ini suatu epidural hemorrhage? Lalu, yang ketiga, pasien ada gambaran titik-titik hiperdense yang tersebar di jaringan otak. Gambaran ini biasanya mengarah ke pendarahan kecil-kecil yang tersebar luas akibat diffuse axonal injury, misalnya pada kejadian trauma. Tapi apakah benar bahwa ini diffuse axonal injury? Ya, sekarang kita bandingin densitasnya. Ketiga lesi ini, kalau kita perhatiin densitasnya tinggi banget, ya. Hampir putih banget, hampir absolut. Nah, kalau kita cocokin, itu mirip dengan densitas dari tulang calvaria yang di luar ini. Jadi, lesi-lesi ini bukan darah, teman-teman. Melainkan tulang atau kalsifikasi yang menyerupai tulang, ya. Nah, gambar pertama ini adalah kalsifikasi fisiologis dari plexus koroidalis. Yang kedua, itu dia memang ada EDH-nya, memang ada pendarahan epiduralnya. Tapi di sini ada fraktur depresi juga. Jadi, tulang frontalnya yang di depan itu penyok, melesek masuk ke dalam. Nah, karena di dalam itu ada komponen tulang, maka Hounsfield units-nya terlihat tinggi banget, ya. Terlihat seperti tulang, gitu. Terakhir, ini juga putih banget, ya. Berarti ini kalsifikasi yang tersebar akibat penyakit neurosisti serposis, yaitu infeksi cacing kita yang mencapai otak, ya. Memang sih, kalau misalkan kita tahu klinisnya, mungkin bisa menebak-nebak ke arah yang lebih akurat, ya. Tapi, kadang dalam kondisi-kondisi tertentu, kita harus mengandalkan prinsip CT scan yang kita punya juga, ya. Supaya kita bisa lebih yakin dalam mendiagnosis. Nah, bandingkan kalau isinya benar-benar darah. Di sini densitasnya akan berbeda, ya. Ini intraventricular hemorrhage, nggak seperti itu, ya. Masih ada bercak yang lebih ada kehitamannya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat perbandingannya, ya. Prinsipnya sama juga untuk lesi otak yang hipodense. Nah, kita lihat di gambar pertama, nih. Jelas ada sesuatu yang aneh di lobus frontal depannya, ya. Kita cari lagi jaringan apa yang cocok dengan densitas dari lesi ini. Apakah isinya air, isinya lemak, atau udara, gitu, ya. Tiga jaringan itu kan yang lebih hipodense daripada otak, ya. Kalau kita bandingkan kehitamannya, ini sih benar-benar hitam, ya. Hampir absolut. Jadi, mirip dengan hitam yang ada di udara di luar kepala. Jadi, teman-teman ingat, di luar calvaria ini bukan berarti nggak masuk dalam CT scan, ya. Jadi, di luar calvaria itu adalah densitasnya udara. Nah, teman-teman harus bisa membandingkannya nanti. Jadi, lesi yang di depan ini, di depan frontal ini, isinya udara. Ada udara di dalam intrakranial. Namanya adalah pneumoencephalus. Nah, udara bisa masuk dalam intrakranial itu seringnya akibat fraktur basis krani, ya, teman-teman. Tanda udara yang seperti gunung, ya. Ini seperti gunung gambarannya. Makanya kita sebut sebagai Mount Fuji sign, ya. Gambaran gunung Fuji, gitu. Nah, kita lihat gambar kedua. Apakah ini udara juga? Jelas bukan, ya. Densitasnya lebih padat daripada udara. Masih ada putih-putihnya, nih. Bandingin lagi dengan foto itu. Foto jaringan di foto itu. Ternyata mirip di cairan cerebrospinal yang ada di dalam ventriculus ini, ya. Otaknya terlihat sulkus-sulkusnya juga semakin dalam, semakin lebar. Dan rongga ventriculus lateralnya juga semakin lebar. Ini bukan hidrosefalus, teman-teman. Tapi adalah atrofi otak pada pasien dengan demensia Alzheimer. Nah, yang terakhir, lesi hipodense. Densitasnya lebih tinggi daripada udara di luar. Tapi lebih tinggi juga dibandingkan CSF atau air di dalam ventriculus. Berarti ini adalah edem jaringan otak pada stroke infark. Densitasnya mirip dengan air, tapi lebih tinggi dikit. Karena dia isinya bukan murni air, melainkan masih ada jaringan otaknya juga yang bengkak karena air. Mungkin kesannya sederhana sampai di sini ya, teman-teman. Tapi di praktek sehari-hari, kita kadang-kadang miss nih dalam memperhatikan densitas dari suatu lesi. Lihat ada lesi biconvex yang hiperdense, langsung pikir EDH. Padahal kan belum tentu. Kalau misalkan densitasnya putih banget, siapa tahu itu fraktur depresi. Jadi jangan sampai lupa, teman-teman, dalam menginterpretasi CT scan ini. Oke, sekarang kita move on. Jadi, setiap kasus curiga stroke harus dilakukan CT scan non-contrast sebelum memberikan terapi spesifik apapun. Tapi, untuk terapi penunjang kehidupan seperti stabilisasi ABC, pemberian manitol untuk menurunkan TTIK, itu tidak harus menunggu CT scan. Nanti, kalau hasil non-contrast CT scan atau NC-CT-nya ada lesi perdarahan, berarti ini stroke hemorragic dan DD stroke ischemic-nya bisa dieksklusi. Kalau hasil NC-CT-nya itu tidak ada lesi pendarahan, dalam artian bisa normal, ada tanda awal infark atau ada hipodense infark yang jelas seperti tadi, maka stroke pendarahan bisa dieksklusi. Jadi, bisa aja ya teman-teman, pasiennya dengan klinis stroke yang jelas banget, tapi CT scan-nya itu normal. Nah, kalau kondisinya gini, berarti curigai stroke infark yang periode hiperakut, yaitu kurang dari 24 jam sejak onset. Nah, di kurun waktu ini, CT scan masih kurang sensitif untuk mendeteksi adanya edem jaringan. Kita akan bahas stroke infark nanti, sekarang kita masuk dulu ke pembahasan stroke pendarahan. Anggaplah tadi setelah di CT scan kita dapat hasilnya begini. Nah, langkah selanjutnya kita harus hitung estimasi volume pendarahannya dengan rumus ABC bagi 2. Nah, volume pendarahan ini penting untuk kita menentukan apakah dia perlu tindakan operatif atau tidak ya teman-teman. Di sebagian besar ala CT scan, sebenarnya udah ada fitur perhitungan volume pendarahan. Jadi, kalau tersedia mah, bisa langsung pakai itu aja dan biasanya lebih akurat. Kalau kita pakai rumus ini, estimasinya sering jadi lebih tinggi dibandingkan volume yang sebenarnya. Nah, ada 3 data nih yang perlu kita cari. A itu adalah diameter terbesar masa pendarahan pada bidang aksial. Bidang aksial maksudnya CT scan potongan melintang seperti ini. B itu diameter masa pendarahan yang membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus dengan diameter A. Sedangkan C adalah jumlah potongan CT yang terdapat pendarahan dikalikan ketebalan potongan. Jadi, pertama kita mau cari A-nya nih. Kita harus cari dulu di CT scan ini mana yang hematomnya terlihat paling besar. Nah, sepertinya di potongan yang ini ya. Kalau udah ketemu, kita ambil diameter yang paling panjang dari masa ini. Nah, ukur panjangnya dalam cm pakai penggaris aja gitu. Itulah hasil A-nya ya. Selanjutnya, tarik diameter yang tegak lurus dari A. Nah, ini adalah diameter B. Udah dapet A dan B-nya. Sekarang kita cari C. C adalah jumlah potongan CT yang terdapat pendarahan dikalikan dengan ketebalan potongan. Nah, mana aja potongan yang ada pendarahannya? Yaitu ini ya, ada 8 potongan. Nah, ketebalan potongan CT-nya berapa? Tergantung dari setting di mesinnya. Tapi umumnya ketebalan itu di 5 mm atau 0,5 cm. Teman-teman bisa lihat juga informasi di mesinnya atau biasanya dia tertera di gambar pertama di film CT scan ini ya. Oke, A, B, dan C udah dapet. Sekarang tinggal kita masukin ke rumus. Karena semua komponennya dalam cm, maka hasilnya akan dalam ml atau cc. Kita simpen dulu estimasi volume ini, nanti akan terpakai untuk indikasi operasi. Nah, sekarang kita mau bahas patogenesis sedikit teman-teman. Struk pendarahan itu nggak harus terjadi pada pasien yang tipikal ya. Misalnya pasien yang usia lanjut dan punya hipertensi tak terkontrol. Pasien-pasien ini termasuk dalam patologi mikrovaskuler. Kerapuan vaskuler terjadi akibat arteriosklerosis, akibat hipertensi yang sudah berlangsung kronis. Nah, atau bisa juga karena penumpukan amiloid dalam dinding vaskuler, disebut cerebral amiloid angiopati. Kondisi ini menyebabkan dinding vaskuler bersih koruptur, dan faktor risiko yang semakin memudahkannya juga adalah kalau pasiennya menggunakan antiplatlet atau antikoagulan, sehingga terjadilah ICH. Itu yang tipikal ya. Tapi teman-teman pernah denger nggak seorang yang masih usia di bawah 40 terkena struk? Kadang malah masih pemuda umur 20-an, dia udah kena struk. Atau remaja umur belasan. Nah, kondisi ini nggak lazim ya teman-teman. Dan ini berkaitan dengan patologi makrovaskuler. Nah, termasuk di dalamnya ada arteriovenous malformation atau AVM, aneurisma, dural arteriovenous fistula, dan trombosis venaserebral atau cavernosa. Patologi makrovaskuler ini harus diinvestigasi, khususnya pada pasien yang kurang dari 70 tahun dengan ICH lobaris, pasien kurang dari 45 tahun dengan ICH profunda, atau ICH fosa posterior, maksudnya di sirkulasi posterior, di oksipital, cerebellum, dan batang otak ya. Pasien 45-70 tahun dengan ICH profunda atau fosa posterior tanpa adanya rewet hipertensi maupun small vessel disease di imaging, serta pasien dengan IVH yang primer. Jadi, yang pendarahan pertamanya itu langsung terjadi di dalam ventriculus tanpa adanya pendarahan di parenkim otak duluan. Nah, patologi makrovaskuler ini harus bisa didiagnosis teman-teman. Karena mereka memerlukan prosedur pembedahan masing-masing agar tidak berulang lagi di masa depan. Untuk mengkonfirmasi, pertama bisa kita lakukan pemeriksaan CT angiografi. Pertimbangkan juga fenografi kalau kecurigaan mengarah ke trombosis vena. Kalau hasil CT-A atau fenografinya negatif, lakukan MRI dan MR angiografi sebagai lini 2 pemeriksaan, sambil kita mencari kemungkinan kelainan lain yang non-vaskuler. Kalau hasil dari MRI atau MRA-nya positif, maka kita lakukan gold standard diagnosisnya, yaitu DSA. Kalau CT angiografi atau fenografi dan MRI atau MRA-nya positif, juga sama, perlu dilakukan DSA. Karena selain diagnosis, DSA ini juga berperan sebagai manajemen awal sebelum pembedahan yang invasif. Kira-kira begitu teman-teman. Yang penting kita harus bisa mencurigai kelainan makrovaskuler dan mengusulkan pemeriksaannya untuk penegakan diagnosis. Berikutnya adalah pemeriksaan lab lain yang berperan juga dalam kasus stroke. Pertama ada hitung darah lengkap, kureum atau BUN, SGOT-SGPT, gula darah, LED, dan CRP. Nah, hitung darah bisa mendeteksi anemia dan trombositopenia. Kedua kondisi ini berkaitan dengan prognosis yang lebih buruk dan resiko hematomnya itu semakin membesar, disebut ekspansi hematoma. Nah, kureum bisa mendeteksi akut kidney injury, gula darah, untuk melihat hiperglykemi. Kedua kondisi ini juga berkaitan dengan prognosis yang lebih buruk. Kondisi aki juga mempengaruhi proses metabolisme dari obat-obatan antikoagulan. Jadi kalau pasiennya minum antikoagulan, dalam kondisi dia lagi aki, bisa-bisa konsentrasi antikoagulan dalam darahnya itu jadi terlalu besar dan itu menjadi risiko terjadinya ICH. Selanjutnya diperiksa juga profil pembekuan darah, yaitu protrombin time, INR, dan pemeriksaan spesifik kadar antikoagulan dalam darah. Ini kalau dicurigai adanya pendarahan terkait antikoagulan. Selanjutnya adalah kadar troponin dan EKG. Peningkatan troponin berhubungan dengan peningkatan mortalitas. Tanda pembesaran ventrikel kiri di EKG bisa menandakan juga hipertensi kronis yang menjadi faktor resiko dari struk juga. Pemeriksaan toksikologi urin bisa dilakukan untuk mencari adanya penggunaan kokain atau obat simpatomimetik lain yang dapat mencetuskan ICH. Terakhir adalah pemeriksaan kehamilan. Nah ini bisa diusulkan kalau memang terjadi pada wanita usia subur dengan tanda-tanda kehamilan. Teman-teman tahu kehamilan itu bisa mempengaruhi integritas dari dinding vaskuler atau kecenderungan koagulasi sehingga bisa memudahkannya untuk pecah. Nah pemeriksaan penunjangnya kira-kira seperti itu teman-teman. Pemeriksaan lain bisa aja diusulkan jika memang terindikasi. Sekarang kita mau masuk ke tata laksana spesifik untuk pendarahan intraserebral. Tata laksana spesifik ini udah ranahnya dokter spesialis teman-teman. Dan dilakukan di vaskes sekunder. Jadi tidak akan ditanyakan di UKMPPD teman-teman. Kalau teman-teman mau skip boleh banget ya. Teman-teman langsung aja klik timestamp di kolom deskripsi. Untuk masuk langsung ke pembahasan pemeriksaan penunjang CT scan dan MRI untuk stroke infarct. Oke sekarang kita bahas dulu penatah laksanaannya dari stroke pendarahan. Kita masuk ke langkah pertama yaitu menurunkan tekanan darah akut. Semua rekomendasi ini saya ambil dari guideline tata laksana pendarahan intraserebral spontan dari American Heart Association slash American Stroke Association atau AHA ASA ya. Ini keluaran terbaru tahun 2022 yang paling update. Untuk guideline di Indonesia dari per dosi sendiri PNPK stroke terakhir itu masih memakai AHA ASA tahun 2015 ya. Di saat saya bikin video ini. Jadi saya tidak masukkan di sini. Nah saat membaca tabel rekomendasi seperti ini teman-teman harus perhatikan terutama adalah Core. C-O-R ya atau Class of Recommendation. Ini dibagi menjadi Core 1, 2A, 2B, dan 3. Core 1 itu artinya rekomendasi kuat. Benefitnya jauh lebih besar dibandingkan resiko. Jadi sangat direkomendasikan. Core 2A seperti poin pertama ini ya. Artinya rekomendasi sedang. Benefitnya lebih tinggi dibandingkan resiko tapi selisihnya gak sejauh Core 1. Core 2B artinya rekomendasi lemah. Benefitnya lebih dari atau sama dengan dengan resikonya. Jadi bisa lebih bisa juga sama dengan resiko. Nah Core 3 artinya tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan bisa karena no benefit. Artinya resiko sama aja dengan benefitnya. Jadi ya buat apa dilakuin kalau resikonya sama tinggi dengan benefitnya. Atau justru harm. Jadi resikonya lebih besar dibandingkan benefit. Nah nanti teman-teman harus perhatikan nilai Core ini sebagai landasan dari pengambilan keputusan dalam tata laksana. Mayoritas pasien dengan ICH itu datang dalam kondisi hipertensi ya teman-teman. Kalau pasien ICH dibiarkan tensinya sangat tinggi itu akan besar resikonya hematom yang ada di kepalanya itu akan meluas, membesar. Nah oleh karena itu, TD sistolik pada 150-220 dapat diberikan terapi penurunan tekanan darah hingga target sistolnya mencapai 140 mmHg. Lalu dipertahankan di kisaran 130-150. Nah perlu diperhatiin nih. Penurunan tekanan darah yang akut hingga kurang dari 130 tidak direkomendasikan. Core 3nya harm. Jadi jangan sampai nuruninya terlalu agresif sampai di bawah 130, karena ini akan membahayakan pasien. Penurunan tekanan darah sistolik ini jika dapat dilakukan dalam 2 jam pasca onset ICH, lalu mencapai target yang 140 tadi dalam 1 jam, itu kemungkinan keluaran atau outcome fungsionalnya lebih baik ya. Dan bisa menurunkan resiko ekspansi hematom. Berikutnya adalah rekomendasi untuk ICH akibat penggunaan antikoagulan atau antiplatelet. Nah, antikoagulan dan antiplatelet itu berbeda ya teman-teman. Antikoagulan itu golongan heparin dan warfarin. Kalau antiplatelet yang biasa kita ketahui adalah aspirin dan klopidogrel. Antikoagulan itu bekerja pada kaskade koagulasi sesuai namanya, sedangkan antiplatelet akan mengabad agregasi platelet. Tidak ada andil khusus dalam kaskade koagulasi ya. Kita nggak mau bahas terlalu dalam tentang bagian ini ya. Intinya adalah terapi antikoagulannya harus di-stop, lalu bergantung dari antikoagulan yang sebelumnya dipakai itu apa, kita berikan antidotumnya yang berperan sebagai agen reversal atau meng-counter dan melawan efek antikoagulannya ya. Tapi kalau antiplatelet, dia tidak ada agen reversalnya, sehingga kita hanya bisa memberikan terapi suportif sambil menunggu efek antiplateletnya itu hilang ya. Pasien ICH yang ada dalam pengobatan aspirin, lalu terindikasi untuk operasi emergensi, dapat dipertimbangkan menerima transfusi platelet yang dapat menurunkan pendarahan post-operatif dan mortalitas. Tapi kalau tidak terindikasi operasi, transfusi platelet tidak boleh dilakukan karena mungkin membahayakan, jadi core-nya harm ya. Berikutnya adalah monitoring neuroinvasif dan tekanan intrakranial serta pencegahan edema cerebri. Ini aspek gawat darurat yang penting ya teman-teman. Karena pada ICH jelas tiba-tiba ada masa yang muncul di dalam otak ya, ini akan menyebabkan tekanan intrakranial langsung melejit naik. Nah, jadi mayoritas pasiennya itu udah datang dalam kondisi TTIK, apalagi kalau pendarahannya volumenya besar ya. Pada pasien ICH dengan GCS kurang dari sama dengan 8, perlu dipertimbangkan monitoring dan tata laksana dari TTIK-nya itu. Bisa pakai agen hiperosmolar seperti manitol atau NACL 3%, kalau misalkan nggak ada manitol ya. Dua agen ini bisa dipertimbangkan untuk menurunkan tekanan intrakranial secara sementara, tapi tidak menunjukkan efek terapi sebagai profilaksis dini. Artinya, kalau teman-teman menemukan pasien dengan ICH yang GCS-nya itu masih lebih dari 8, berarti kan tidak masuk indikasi monitoring dan tata laksana TTIK di poin pertama ini. Ternyata, pemberian manitol di GCS lebih dari 8 dengan tujuan untuk mencegah perburukan, terbukti tidak ada efek terapinya ya, jadi tidak disarankan. Kalau setelah CT-scan ternyata jelas ada hidrosefalus dan penurunan kesadarannya dikaitkan akibat hidrosefalus itu, maka pasien harus menjalani prosedur operatif drainase ventriculus ya. Obat kortikosteroid tidak disarankan sebagai tata laksana TTIK dalam struk pendarahan ini. Selanjutnya adalah rekomendasi untuk evakuasi ICH. Evakuasi ini diindikasikan pada beberapa kasus ICH ya teman-teman, khususnya yang volume pendarahannya besar dan tingkat kesadaran pasiennya itu rendah. Evakuasi sendiri ada beberapa modalitas, bisa pakai teknik minimal invasif atau minimal invasif surgery MIS ya, yaitu aspirasi dengan endoskopik atau stereotaktik, bisa juga kraniotomi, bisa juga kraniektomi ya. Kita akan bahas masing-masing indikasinya sekarang, mulai dari MIS dulu. Teknik ini diindikasikan pada kasus ICH supratentorial, jadi yang bukan pada cerebelum dan batang otak ya, bervolume lebih dari 20 hingga 30 mili dengan nilai GCS 5-12. Nah, pada kondisi ini dia lebih direkomendasikan dibandingkan kraniotomi yang konvensional. MIS untuk ICH supratentorial dinilai bisa menurunkan volume hematom dan mengurangi edema perihematom. Dibandingkan kraniotomi, MIS juga lebih sedikit merusak jaringan otak yang sehat. Nah, inilah gambaran prosedur aspirasi hematom. Jadi, ada probe yang dimasukkan mengarah ke hematomnya melalui sebuah lubang bor atau bur hole pada kranium ya, untuk mengaspirasi atau menyedot masa hematomnya. Follow-up CT scan pasca prosedur pada seorang pasien disini menunjukkan penurunan signifikan dari masa hematom ya. Evakuasi minimal invasif ini juga termasuk tata laksana IVH. Di bagian ini sudah terangkum kasus IVH seperti apa yang terindikasi untuk intervensi bedah. IVH spontan dengan hidrosefalus obstruktif bisa dilakukan EVD atau External Ventricular Drainage. Kalau IVH terindikasi EVD ini disertai dengan ICH yang kurang dari 30 mili dan GCS yang lebih dari 3 bisa ditambahkan pemberian trombolitik dalam prosedur EVD itu. Kalau kondisi kedua ini tapi GCSnya tidak lebih dari 3 berarti koma ya alias 3, maka dilakukan neuroendoskopi dan EVD dengan atau tanpa trombolitik. Alat EVD itu seperti ini ya teman-teman. Jadi dipasang selang yang terhubung ke dalam ventriculus lateral, lalu ada alat dengan gradient tekanan tertentu yang memungkinkan terjadinya drenase CSF untuk masuk ke penampung di luar. Oke berikutnya ada rekomendasi evakuasi ICH dengan kraniotomi. Sebelumnya teman-teman harus bisa bedain dulu nih kraniotomi dan kraniektomi. Nah kraniotomi itu prosedur melepas sebagian dari tulang kranium dicopot ya untuk melakukan intervensi ke jaringan otak. Tapi setelah prosedur intervensinya selesai, tulangnya dibalikin lagi ke tempatnya lalu difiksasi dengan jaringan sekitarnya. Bedanya kalau kraniektomi itu si tulang yang dilepas tidak langsung dikembalikan setelah operasinya selesai. Jadi luka atau area operasinya itu ditutup langsung kulit aja, gak ada tulangnya ya. Jadi otaknya itu cuma dilapis kulit begitu. Nah indikasi kraniotomi berbeda untuk ICH supratentorial dan infratentorial. Pada ICH supratentorial, evakuasi hematom dengan kraniotomi dapat dipertimbangkan sebagai langkah life saving pada kondisi perburukan cepat. Tapi pada kondisi-kondisi lain seperti tadi sempat dibahas lebih direkomendasikan untuk menggunakan yang minimal invasif atau MIS ya. Sebaliknya pada ICH fosa posterior yang mengalami perburukan neurologis, tadi kan di MIS mah gak ada pendaraan fosa posterior ya. Jadi kalau ada fosa posterior pendarahan, bervolume 15 mili ke atas dan menyebabkan kompresi batang otak atau hidrosefalus akibat obstruksi ventricle, direkomendasikan untuk evakuasi hematom darurat dengan kraniotomi tanpa atau dengan FED ya. Jadi untuk ICH infratentorial ini tidak ada perannya metode minimal invasif teman-teman. Harus langsung di kraniotomi. Sekarang kraniektomi diindikasikan pada ICH supratentorial besar yang menyebabkan koma, midline shift yang signifikan dan peningkatan tekanan intrakranial yang tidak berespon terhadap tata laksana medik. Yang tadi, hiperosmolar tadi ya, manitol contohnya. Pada kondisi-kondisi ini bisa dipertimbangkan kraniektomi dengan atau tanpa evakuasi hematom. Nah, teman-teman mungkin kepikiran ya, buat apa gitu? Lapisan kraniumnya aja dilepas, tapi si masa pendarahannya sendiri itu bahkan gak disedot kraniektomi tanpa aspirasi hematom. Dibiarin aja di situ pendarahannya. Jadi, memang masih ada perdebatan antara beberapa metode teman-teman. Nah, kraniotomi dengan evakuasi hematom, kraniektomi dengan evakuasi hematom, dan kraniektomi tanpa evakuasi hematom. Nah, tiga cara ini masih diperdebatkan. Asumsi dan alasan klinis yang mendukung kraniektomi dibandingkan kraniotomi ya, adalah bahwa si pendarahan ini sering masih progresif. Sehingga kalau kraniotomi, tulang yang kita tutup lagi, Nah, bisa resiko terjadi TTIK susulan, karena pendarahan itu masih ongoing gitu ya, masih jalan. Oleh karena itu, kraniektomi dipilih untuk memberikan ruang si hematomnya ini berkembang tanpa menimbulkan TTIK dan herniasi. Mungkin seperti itu gambaran rekomendasi untuk pembedahannya ya, teman-teman. Kita sebagai dokter umum gak perlu tahu sampai sini, asalkan tahu landasan teorinya aja, supaya bisa memberikan inform konsen ke keluarga pasien di setting emergensi, contohnya di IGD ya. Pada prakteknya, pasti gak akan semulus yang ada di teori seperti ini ya. Banyak faktor mulai dari fasilitas rumah sakit, ketersediaan dokter, hingga ekonomi pasien dan faktor-faktor lain yang mungkin menghambat atau mempengaruhi tata laksana yang bisa diberikan ya. Selanjutnya adalah manajemen rawat inap setelah masa akutnya terlalui. Perawatan dalam unit khusus struk dengan tim multidisiplin direkomendasikan dibandingkan perawatan di bangsal biasa, jelas ya. Pasien dengan ICH supratentorial yang besar, ICH infratentorial, IVH dan hidrosefalus, semuanya perlu mendapat penanganan di instansi dengan fasilitas bedah saraf, serta melanjutkan perawatan di ICU. Kalau memungkinkan, ICU-nya itu yang terspesialisasi kasus-kasus neurologi, teman-teman. Nah, sebelum transport, pasien ke RS yang berfasilitas itu, tindakan resusitasi harus diinisiasi dulu. Jadi jangan sampai pasiennya belum diapa-apain, udah langsung dirujuk aja, langsung ditransport aja. Besar kemungkinan nanti perburukan di jalan, ya. Selanjutnya bagaimana manajemen pencegahan kejadian trombosis? Pasien-pasien dengan ICH ini kan akan mengalami imobilisasi, ya teman-teman. Imobilisasi ini beresiko menimbulkan bekuan atau trombosis dalam vena, khususnya di tungkai, ya. Ini bisa menyebabkan DVT, deep veins trombosis, atau emboli pulmonal. Nah, direkomendasikan pemasangan Intermittent Pneumatic Compression atau IPC sejak hari pertama di diagnosis ICH. Jadi, IPC ini alat kayak manset, ya, yang dipasang di kruris, di daerah betis. Dia bisa otomatis kembang-kempis untuk menyimulasikan kontraksi otot betis, ya, seolah pasiennya sedang bergerak dan berjalan. Penggunaan stocking kompresi setinggi lutut atau paha disini tidak direkomendasikan sebagai terapi tunggal, karena dinilai tidak menguntungkan atau no benefit, ya. Pemberian unfractioned heparin atau low molecular weight heparin dosis rendah dapat diberikan sebagai profilaksis. Onsetnya itu 48-96 jam sejak onset ICH pemberiannya. Tapi, poin ini class of recommendation-nya masih 2B atau rekomendasi lemah, ya, teman-teman. Jadi, benefit-nya cuma lebih dari sama dengan resiko. Pasien dengan DVT proksimal yang belum terindikasi terapi antikoagulan dapat ditatelaksana dengan pemasangan retrievable filter. Nah, ini semacam saringan yang menghambat bekuan DVT-nya itu masuk ke dalam jantung, ya. Lalu, pasien dengan ICH disertai DVT proksimal atau emboli pulmonal yang terindikasi antikoagulan. Dan, penundaan pemberian unfractioned heparin atau LMWH bisa dipertimbangkan ditunda sampai 1-2 minggu sejak onset ICH. Perlu teman-teman ingat, dosis yang disebutkan di poin profilaksis ini adalah dosis rendah. Sedangkan yang di poin tata laksana ini berarti dosis penuh, ya, untuk penanganan. Nah, oleh karena itu penundaan 1-2 minggu bisa dipertimbangkan karena dosisnya penuh, ya. Kecuali ada pertimbangan klinis yang matang. Poin berikutnya adalah manajemen gula darah. Sama seperti tadi, tata laksana fase akut, hipoglikemi kurang dari 40-60 harus ditangani dan dinilai dapat menurunkan mortalitas. Sebaliknya, hiperglikemi berat lebih dari 180-200 juga harus ditangani untuk meningkatkan outcome atau luaran, ya. Berikutnya ada manajemen temperatur. Temperatur yang meningkat alias febris itu harus diinvestigasi lebih lanjut kemungkinan adanya infeksi. Kalau pasiennya itu sulit menelan, biasanya ada juga pneumonia aspirasi gara-gara pasiennya keselok, masuk paru-paru, terus terjadi infeksi di sana. Nah, itu harus dicek ya, teman-teman. Dan untuk suhunya yang tinggi bisa diberikan antipiretik. Berikutnya tentang kejang. Kejang onset baru itu cukup umum terjadi pada kasus ICH, teman-teman. Jadi dulu-dulunya nggak pernah kejang, tapi kejadian ICH langsung mulai ada kejang onset baru. Karena masa hematom yang terbentuk itu memicu hiperaktifitas neuron di sekitarnya dan menjadi pusat epileptogenik, ya. Kejang ini paling sering terjadi pada 24 jam pertama pasca onset ICH. Gangguan kesadaran pada ICH yang berfluktuasi, ya, dan dicurigai mengarah ke suatu bangkitan, dapat dilakukan EEG berkelanjutan selama lebih dari sama dengan 24 jam untuk mendeteksi adanya bangkitan epileptiformis, ya. Teman-teman ingat, bangkitan epileptik itu tidak harus ada kejang motorik, ya. Jadi nggak harus kelihatan pasien itu kelojotan. Bisa aja pasiennya sekedar nggak sadar-sadar, tapi ketika diperiksa EEG, di otaknya itu terdapat bangkitan epileptik. Nah, ini yang disebut status epileptikus non-konvulsif atau SENK. Kalau udah terkonfirmasi EEG atau memang secara klinisnya terlihat jelas ada kejang, pemberian anti-kejang harus dilakukan, ya. Namun pemberian anti-kejang sebagai profilaksis tanpa adanya bukti aktivitas bangkitan, itu tidak direkomendasikan karena no benefit. Jadi kalau pasiennya kita nggak curiga kejang, nggak ada apa-apa, nggak usah dikasih anti-kejang demi tujuan profilaksis. Kira-kira begitu tata laksananya, ya, teman-teman. Sekarang kita bahas scoring prediksi prognosis. Scoring ini disebut ICH score, digunakan untuk menilai mortalitas dalam 30 hari ke depan pasca onset ICH. Jadi bisa difungsikan untuk kita inform konsen keluarga pasien, atau merencanakan langkah-langkah monitoring dan rehabilitasi pasien ke depannya. ICH score ini banyak online kalkulatornya, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal search aja di Google, nggak perlu dihafalkan, ya. Selanjutnya adalah rekomendasi tentang rehabilitasi dan pemulihan. Pada pasien ICH, program rehabilitasi setelah pasien boleh pulang itu harus selalu direncanakan, ya. Jadi setelah dirawat, udah boleh pulang bukan berarti lepas tangan, gitu ya. Kita harus follow up dengan rencana atau program rehabilitasi. Untuk pasien-pasien yang butuh perawatan lebih lama, early supportive discharge juga direkomendasikan. Nah, ini adalah sebuah sistem pemulangan pasien dengan aspek-aspek rawat inapnya itu tidak berarti dihilangkan, tapi diinkorporasikan, disesuaikan dengan lingkungan serta komunitas tempat pasien tinggal, ya. Jadi istilahnya aspek rawat inapnya dilanjutkan di lingkungan tempat tinggal pasien, tentunya apabila memungkinkan, ya. Rehabilitasi dini dalam 24-48 jam pasca onset gejala dapat direkomendasikan, antara lain mencakup aktivitas sehari-hari, peregangan, dan latihan fungsional. Tapi rehabilitasi yang sangat dini dan intens, kurang dari 24 jam pasca onset gejala, tidak direkomendasikan karena dapat membahayakan, ya. Selanjutnya yang gak kalah penting adalah pencegahan struk pendarahan, terutama struk pendarahan sekunder atau struk pendarahan ulang, gitu ya. Setelah yang pertama, gimana sih cara kita mencegah supaya dia gak ICH lagi, ya. Disini peran utama kita sebagai dokter umum untuk promotif dan preventif. Rekurensi pendarahan itu paling sering terjadi dalam 1 tahun pasca pendarahan yang primer, yang pertama. Prevalensinya tertinggi pada mereka yang berhubungan dengan patogenesis CAA atau cerebral amyloid angiopathy. Faktor risiko yang berbanding lurus dengan peningkatan rekurensi, antara lain predileksi lobaris, usia lanjut jumlah pendarahan mikro yang banyak pada MRI, kalau dilakuin MRI ya, lalu keberadaan siderosis yang tersebar di lapisan korteks, dan hipertensi tidak terkontrol, ras Asia atau Afroamerika, dan keberadaan gen khusus ini. Usaha pencegahan pertama jelas banget untuk manajemen tekanan darah. Direkomendasikan disini untuk menurunkan tekanan darah hingga sistolik 130, dan diastolik 80. Kemudian dijaga agar tidak melebihi taraf tersebut dengan pengobatan anti-hipertensi yang berkesinambungan. Bagaimana untuk pasien yang juga diobati dengan agen antiterombotik untuk indikasi lain, tapi pernah menderita struk pendarahan juga? Itu kan dia berlawanan prinsip ya. Untuk kondisi beresiko tinggi tromboemboli, contohnya pasien-pasien yang memiliki katup mekanik jantung yang diimplan, reinisiasi dini antikoagulan wajar dilakukan, sama dengan pasien yang diindikasikan untuk terapi antiplatelet. Tapi rekomendasi ini bersifat lemah teman-teman, jadi core-nya itu 2B. Pada pasien dengan AF non-valvular, reinisiasi antikoagulan dapat dipertimbangkan 7-8 minggu pasca ICH. Sedangkan AF yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk terapi antikoagulan bisa dilakukan left atrial appendage closure, untuk obat-obatan lainnya juga ada yang diteliti berpotensi menimbulkan ICH rekuren, antara lain SSRI, statin, dan NSAID. Penggunaan rutin jangka panjang dari NSAID dinilai membahayakan karena meningkatkan resiko ICH rekuren. Modifikasi gaya hidup juga penting, terutama sebagai usaha untuk menurunkan tekanan darah dan resiko ICH rekuren. Counseling dan pelatihan di bawah supervisi serta edukasi dan pelatihan pengasuh bisa dilakukan untuk pemulihan pasien yang lebih maksimal. Nah, itu tadi beberapa pencegahan sekunder ya teman-teman. Sekarang kita bahas pencegahan yang primer. Apa aja yang bisa kita lakukan untuk mencegah stroke supaya tidak pernah terjadi, khususnya stroke pendarahan. Pertama, neuroimaging tidak dilakukan secara rutin sebagai bagian dari stratifikasi resiko ICH primer. Jadi, kalau kita pasien yang ada hipertensi atau gimana dan kita takut dia ICH primer, tidak direkomendasikan untuk neuroimaging rutin, kayak CT scan rutin gitu ya. Perlu diingat, resiko ICH primer itu lebih rendah dibandingkan ICH sekunder, dan masih lebih rendah juga dibandingkan resiko stroke infark yang primer. Jadi, pada orang-orang beresiko stroke infark seperti DM, dislipid, ada aritmia jantung, apalagi dia pernah TIA, bisa dipertimbangkan perbedaan resiko ini ya. Resiko infark primer masih lebih tinggi daripada pendarahan primer ya. Saat mempertimbangkan pencegahan primer ICH, bisa dikumpulkan semua MRI yang individu itu punya yang menunjukkan pendarahan mikroserebral atau siderosis superficial sebagai upaya perencanaan pencegahan stroke. Tapi, ini bukan berarti si pasien yang perlu dilakukan MRI baru semata-mata untuk tujuan pencegahan ICH ya. Ini maksudnya tuh cuman kumpulin aja semua MRI yang dia punya sebelumnya untuk indikasi lain. Misalnya, pasien yang pernah stroke infark sebelum ini, lalu dilakukan MRI. Nah, cek tuh jumlah pendarahan mikroserebralnya atau adanya siderosis kortikal. Begitu ya, teman-teman. Oke, sampai disini dulu pembahasan tentang stroke pendarahan. Perlu diingat, untuk terapi spesifik, mulai dari anti-hipertensi, terapi hiperosmotik untuk TTIK, serta indikasi pembedahan, evakuasi hematom ya, harus selalu kita konsulkan ke dokter spesialis semuanya. Jadi, peran kita untuk dokter umum, paling pentingnya itu untuk mendiagnosis. Minimal, kalau nggak sampai diagnosis juga, at least mewaspadai adanya stroke. Begitu kita waspada dan curiga, langsung konsul ke dokter spesialisnya. Ada tanda-tanda seperti ini yang kita temukan, biar nanti untuk mengambil tata laksana spesifiknya, itu adalah kewenangan spesialis. Jadi, disitulah titik berat yang harus kita kuasai benar, dan tentunya juga tata laksana awal kehidupan, stabilisasi ABC seperti biasa. Selanjutnya, kita move on ke stroke infark, teman-teman. Nah, stroke infark ini tidak sesimpel pendarahan, karena pertama, di fase yang hiperakut, kurang dari 24 jam, lesinya itu belum selalu tampak di CT scan. Jadi, kita mungkin perlu menggali diagnosisnya melalui modalitas imaging lain, contohnya MRI. Kedua, tata laksana spesifik stroke infark, yaitu alteplase intravena, dan thrombectomy mekanik, itu harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu pasca onset. Jadi, ada batasan waktunya. Kalau untuk alteplase itu, dia harus kurang dari 4,5 jam onset, sejak onset stroke, untuk bisa dilakukan. Jadi, tak hanya mendiagnosis, kita juga harus mencari tahu kira-kira onset stroke-nya itu kapan. Kita harus mengestimasikan dengan pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Ketiga, terapi fibrinoidic stroke, banyak kriterianya, yang alteplase intravena tadi. Ini tujuannya untuk menimbang-nimbang risk dan benefit dari prosedur tersebut. Risikonya terutama adalah terjadinya transformasi hemorragic. Dari yang tadinya infark, jaringannya bisa jadi pendarahan intraserebral akibat agen fibrinoidic yang tadi diberikan. Nah, karena resikonya tinggi, kita harus selalu menimbang-nimbang dengan banyak checklist, kriteria eksklusi dan inklusi. Nah, pada kasus-kasus yang diketahui onsetnya, onset dari stroke infarknya, misalnya pasien diantar keluarga karena mendadak lemas badan sebelah. Keluarganya tahu, 1 jam sebelum masuk rumah sakit, dok, mulai lemesnya. Terawasi, klinis dan faktor resikonya juga jelas mengarah ke stroke. Kalau dalam kondisi seperti ini, CT scan non-kontras aja udah cukup untuk menjadi acuan memulai terapi fibrinoidic. CT scan non-kontras disini fungsinya bukan buat mendiagnosi stroke infark, tapi untuk mengeksklusi stroke pendarahan aja. Oleh karena itu, asalkan nggak ada pendarahan, mau itu CT scan-nya normal, atau tanda awal infark, atau jelas-jelas ada infark disitu, terapi spesifik bisa dimulai. Yang penting nggak ada pendarahan, jadi nggak harus di MRI dulu, atau CT angiungrafi dulu, atau lain-lain. Cukup CT non-kontras dan pemeriksaan GDS, gula darah sewaktu. Cukup 2 pemeriksaan ini yang wajib dilakukan oleh teman-teman sebelum terapi fibrinoidic. Bisa dipahami ya. Perlu diinget ini yang onsetnya diketahui. Kalau onsetnya nggak diketahui, beda lagi ceritanya. Kenapa dibikin rekomendasi yang begini teman-teman? Karena setiap menit yang terlewat pasca onset stroke infark itu berharga. Mungkin teman-teman pernah denger slogan time is brain ya. Artinya, semakin cepat tata laksana dilakukan, semakin banyak juga jaringan otak yang dapat diselamatkan. Jadi, jangan sampai menunggu-nunggu pemeriksaan lain, sampai mengorbankan lebih banyak jaringan otak. Tapi hal ini berbeda ceritanya kalau pasien dan keluarga tidak sadar kapan onset stroke-nya. Bisa, misalkan pasiennya tidur, masih normal, bangun-bangun, udah lemes. Jadi, kejadiannya kan nggak tahu ya. Kapan, pas tidur itu kapan kejadiannya. Bisa sejam sebelum, bisa enam jam sebelum, bisa tiga jam, dan lain-lain. Nah, pada kondisi ini, onset stroke harus dicari tahu dulu melalui serangkaian pemeriksaan penunjang. Nanti akan kita bahas ya. Di sini sempat disinggung, tanda awal infark jaringan di CT non-contrast ya. Apa aja tanda awalnya? Karena tadi kan kalau hiperakut, berarti si edema sitotoxic-nya itu belum jelas terlihat. Jadi, apa aja yang bisa kita cari tanda-tanda lain yang mengarahkan kita ke infark? Nah, pertama bisa MCA atau arteri cerebrimedia hiperdense sign. Masih ingat cara membaca CT scan-nya ya, teman-teman. Ini di ketinggian mesencephalon, ini ventriculus tercius, dan nampak disini ada arteri cerebrimedia yang berjalan dalam visura silvi. Jelas banget ya, adanya pembuluh MCA yang hiperdense di sebelah kanan ini. Ini menggambarkan adanya atherosclerosis atau sumbatan dalam lumen MCA. Kita coba cari lagi di CT scan yang real nih teman-teman. Mungkin disini udah terlihat ada lesi hipodense ya yang menandakan edemasito toksik di hemisfer otak kanan. Tapi di periode hiperakut biasanya kan ini belum kelihatan. Jadi, kita paling bisa cari bukti adanya hiperdense pada MCA. Nah, hati-hati nih teman-teman. Kalau kita lihat sekilas aja, misalnya kita lihat di potongan ini nih, mungkin kesimpulannya lebih mengarah hiperdense MCA-nya yang sebelah kiri ya, yang ini. Padahal, kalau kita lihat lagi potongan di bawahnya, jelas-jelas disini MCA kanan yang lebih hiperdense dibandingkan yang kiri. Jadi, teman-teman harus lihat full ketinggiannya, full potongan-potongan yang tersedia dari setinggi mesencephalon sampai potongan terakhir yang masih terlihat si stena suprasela-nya. Supaya nggak kecolongan sisi yang hiperdense-nya yang mana. Itu ya. Contoh lain lagi nih, ini CT scan asli pasien di rumah sakit tempat saya intensif, teman-teman. Pasiennya itu lansia dengan atrial fibrilasi, datang masuk rumah sakit belum stroke, jadi datang masuk rumah sakit dengan keluhan AF biasa, AF-RVR. Tapi di bangsa larawat inap, pasiennya di hari kedua mendadak penurunan kesadaran dan kelemahan tubuh sebelah kanan serta ada afasia global. Dilakukan CT scan non-kontras baru bisa 2 hari setelah on set. Jadi udah lama banget baru bisa di CT scan. Karena di rumah sakit saya ini belum ada CT scan alatnya. Jadi harus dirujuk dulu ke rumah sakit yang di luar. Nah, lesinya udah sangat jelas ada hipodense di hemisfer kiri ya. Tapi di CT scan ini pun bisa kita lihat dengan jelas adanya hiperdensitas MCA di 2 potongan ini. Ya. Oke, itu tanda yang pertama ya teman-teman. Tanda kedua adalah Insular Ribbon Sign. Kita sempat bahas tadi pas ngomongin anatomi CT scan ya. Teman-teman bisa perhatikan di daerah yang ditunjuk panah kuning ini masih ada segaris substansia grisea ya yang lebih putih di lobus insularis teman-teman. Inilah Insular Ribbon bandingkan dengan hemisfer sebelahnya. Di sini karena edem Insular Ribbonnya hilang dan daerah lobus insularisnya tampak kabur. Dengan kata lain ini adalah hilangnya garis batas antara substansia alba dan grisea atau disebut loss of grey white differentiation. teman-teman juga udah gak bisa bedain mana nukleus lentiformis ya. Bedakan dengan hemisfer sebelahnya di sini kita masih bisa lihat pulau-pulau agak putih yang menandakan lokasi nukleus lentiformis. Nah saat mengalami infark lobus insularis ini kan akan edem ya teman-teman. Edem ini menyebabkan si visura silvi yang tepat di lateralnya juga akan menjadi lebih sempit. Nah bisa kita lihat di CT scan ini hemisfer yang kanan visura silvinya jelas kelihatan lebih sempit ya. Kira-kira itu tanda-tanda awal yang bisa terlihat dari CT teman-teman. Setelah kita dapet CT-nya kita lakukan kuantifikasi aspek singkatan dari Alberta Stroke Program Early CT Score ya. Aspek ini penting nantinya untuk memprediksi outcome klinis dari tata laksana reperfusi seperti IV fibrinolytic. Nah cara hitungnya kita tentukan dulu 10 area yang berperan dalam penilaian aspek. Dua level CT yang perlu kita lihat adalah ketinggian ganglia basal dan ketinggian corona radiata di atasnya. Setinggi ganglia basal nukleus caudatus kapsula interna nukleus lentiformis dan kortex insularis masing-masing bernilai 1 poin. Selanjutnya di area kortex ada M1 M2 M3 ini kemudian di ketinggian corona radiata posisi yang persis kita tandai dengan M4 M5 M6 jadi totalnya ada 10 area dan pasien datang awalnya skornya itu 10 dia pas datang tanpa belum kita city scan punya bekal 10 poin. Setelah kita lakukan city scan pertama di area-area tadi kita cari ada gak nih tanda-tanda awal dari stroke apakah itu ada loss of grade wide differentiation dan lain-lain. kalau ada satu area yang terdeteksi memiliki kelainan kita minus 1 nanti semakin parah berarti skornya akan makin menurun nah tadi aspek untuk sirkulasi anterior khususnya distribusi MCA gimana kalau stroke nya di sirkulasi posterior ada juga aspek yang khusus untuk sirkulasi posterior teman-teman disini masing-masing hemisfer thalamus skornya 1 poin masing-masing hemisfer lebus oksipital juga skornya 1 poin inget jadi kalau kena 2-2 lobusnya berarti 2 poin gitu ya mesencephalon seutuhnya kena dimanapun seberapa kecil pun skornya 2 poin pons seutuhnya juga 2 poin dan cerebellum masing-masing hemisfer 1 poin jadi sama ya total skornya ada 10 nanti setiap ada kelainan di jaringan bersangkutan poinnya akan diminus sehingga makin kecil aspeknya maka stroke infarknya makin parah oke kita kantongin dulu tuh aspek dari CT scan yang udah pertama kita lakuin tadi sempet disinggung CT scan non-contrast aja sudah cukup untuk menjadi landasan pengambilan keputusan untuk terapi fibrinolitik kalau onset stroke nya diketahui inget ya teman-teman tapi gimana kalau yang tidak diketahui pasti misalnya tadi wake up stroke yang onset nya itu saat pasien tidur tapi gak jelas juga kapannya nah kita harus pastiin dulu nih kurang dari 4,5 jam gak onset nya caranya adalah dengan pemeriksaan MRI untuk mencari DWI flare mismatch nah kita bahas sedikit dulu tentang MRI teman-teman MRI seperti yang teman-teman juga udah ketahui dia menggunakan gelombang magnetik bukan radiasi oleh karena itu semua pasien harus melepaskan barang bawaan khususnya yang mengandung logam pada pasien yang memiliki komponen logam dalam tubuhnya misalnya implan tulang atau pacemaker jantung pemeriksaan MRI ini dikontraindikasikan jadi tidak boleh dilakukan ada beberapa sequence dalam MRI nah tiga yang utama itu ada T1 T2 dan flare kita bisa bedakan antara mereka bertiga dengan intensitas yang terjadi di masing-masing jaringannya pertama dari CSF T2 ini satu-satunya yang tampak terang CSF nya sedangkan di T1 dan flare itu akan tampak gelap jadi ini bisa kita pakai untuk indikator sequence T2 oh kalau CSF nya terang berarti diantara tiga ini pasti T2 substansia alba atau white meternya di T1 itu terang jadi di T1 substansia alba lebih terang dibandingkan grisea nya sebaliknya di T2 dan flare substansia alba nya akan tampak lebih gelap dibandingkan grisea nah ini bisa menjadi indikator buat kita mengidentifikasi sequence T1 selanjutnya jaringan lemak teman-teman bisa lihat lapisan lemak yang ada di scalp di sekitar kepala ini di luar kalvarian di semua sequence dia tampak terang tapi dia terlihat lebih terang khususnya di T1 lebih menyala dan yang paling penting seperti apa lesi inflamasi infeksi atau demielinasi yang terlihat di MRI di T1 dia akan tampak abu-abu karena teman-teman tahu inti dari inflamasi infeksi atau demielinasi itu semuanya adalah edem nah warna edem akan merefleksikan warna air dalam konteks MRI warna CSF di T1 CSF warna gelap jadilah kelainan di T1 juga berwarna gelap kalau di T2 warnanya akan abu-abu terang karena campuran warna jaringan otak yang abu-abu dan CSF yang terang di T2 kalau di flare dia warnanya bakal abu-abu terang juga padahal disini CSF nya kan gelap nah kok bisa jadi terang warna lesinya nah itulah ajaibnya teman-teman flare flare itu kalau teman-teman perhatiin itu persis banget karakteristiknya sama T2 mulai dari warna korteks substansia alba jaringan lemak dan lain-lain tapi kuncinya di flare itu CSF nya gelap jadi canggihnya flare CSF yang normal di dalam ventriculus itu bakalan gelap tidak akan tampak terang khusus hanya koleksi cairan yang patologis misalnya dari infeksi atau edem inflamasi mielinasi demielinasi semuanya itu baru tampak terang jadi flare ini memang untuk mencari kelainan secara cepat itu paling direkomendasikan ya nah sama seperti metode CT scan ada yang kontras ada yang tidak MRI juga sama MRI biasa dengan MRI kontras MRI kontras artinya adalah MRI T1 yang pasiennya diberikan senyawa kontras gadolinium ya GAD secara intravena gadolinium ini akan masuk aliran darah sehingga di MRI nya akan membuat terang pembuluh pembuluh darah intrakranial ya berlaku juga untuk kelainan yang menyebabkan tingginya neovaskularisasi misalnya seperti tumor kontras ini akan berkumpul dan menyebabkan lesi jadi tampak lebih terang oke kira-kira begitu ya teman-teman ini hanya cheat aja atau jalan pintasnya buat memahami MRI kalau teman-teman tertarik masih banyak banget imaging menggunakan teknologi MRI yang tentunya punya fungsi dan indikasi masing-masing ya sekarang saya mau tunjukin nih kenapa penting untuk mengerti tentang sekuens MRI tadi ya disini saya punya imaging dari satu pasien yang sama penderita toxoplasmosis cerebri diambil menggunakan T1 flare dan T1 kontras pertama dari yang T1 tau dari mana dia T1 gampang kita bandingin substansia grisea dan alba nya tadi ya disini grisea nya lebih gelap dibandingkan alba jadi bisa dikonfirmasi bahwa ini T1 karena kalau pada T2 dan flare itu grisea nya akan lebih terang dibandingkan alba nah di T1 ini kita bisa lihat ada edem fasogenik nah inget edem berarti peningkatan kandungan cairan sehingga akan terlihat abu-abu gelap pada T1 karena CSF pada T1 warnanya gelap ya tapi gak jelas sama sekali nih di dalam gumpalan jaringan edem ini ada apa ya mungkin ada sedikit terlihat massa ya disini tapi masih terlalu samar berikutnya flare tau dari mana itu flare grisea nya lebih terang daripada alba berarti jelas ini bukan T1 lalu kita lihat CSF nya CSF nya gelap nih sementara kalau T2 CSF nya pasti terang yaudah berarti apalagi kalau bukan flare ya pada flare jaringannya edem akan tetap tampak terang karena ini kumpulan cairan yang patologis ya jadi jelas banget nih segumpalan edem fasogenik mengelilingi suatu massa soliter ya kalau mau lebih jelas lagi kita lihat aja T1 yang kontras di T1 kontras ingat tadi ada zat kontras yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah ya nah pada masa ini blood brain barrier di sekitar massa tersebut akan terganggu ya pada area kapsulnya pada khususnya sehingga kontras akan ekstrafasasi masuk ke interstisial jaringan otak di sekitar kapsul akhirnya tampaklah ring enhancing lesion atau penyangatan kontras pada kapsul massa jadi intinya perbedaan sekuens MRI bisa sangat mempengaruhi hasil yang kita lihat ya nah tadi di awal sempat disebut DWI flare mismatch flare itu tadi sekuens yang udah kita bahas sedangkan DWI itu adalah sekuens khusus lagi yang mendeteksi area dengan restriksi difusi hambatan difusi ya pada kejadian stroke kenapa bisa terjadi edem karena ada kerusakan channel ion natrium kalium ada restriksi difusi disitu sehingga natrium intrasel berakumulasi dan cairan intrasel jadi meningkat DWI bisa mendeteksi gangguan ini hanya sekitar 20 menit sejak konset jadi udah sangat sensitif ya nah pada pasien yang sama dengan yang ada di gambar ini dilakukan juga flare ternyata flare nya seperti ini bersih ya kenapa bisa karena flare itu baru sensitif mendeteksi gangguan jaringan 3-8 jam setelah onset stroke jadi untuk lesi stroke CT scan baru sensitif setelah 24 jam flare 3-8 jam sedangkan DWI udah sensitif sejak beberapa menit pasca oklusi pembuluh darah ya sehingga kalau hasil DWI nya ada lesi tapi flare nya tidak ada ini yang disebut DWI flare mismatch probabilitasnya lebih dari 90% bahwa onset stroke terjadi kurang dari 3 jam sejak onset gejala sebelum flare nya itu sensitif begitu ya teman-teman ya oke kesimpulannya apa soal imaging kalau onset stroke nya diketahui pasti CT scan non kontras udah cukup untuk jadi pertimbangan pembelian fibrinolytic kalau onset nya tidak diketahui pasti kita perlu cari dulu DWI flare mismatch kalau ada berarti onset nya kurang dari 3 jam dan bisa dipertimbangkan untuk fibrinolytic kalau gak ada besar resiko udah lebih dari 3 atau 4 setengah jam sehingga fibrinolytic perlu dipertimbangkan lebih oke mudah-mudahan sejauh ini bisa dimengerti ya ini langkah-langkah tata laksana spesifik kita bahas satu persatu seperti stroke pendarahan sebelum ini step pertama harus langsung pertimbangkan eligibility atau kelayakan pemberian IV alteplase ingat pemberian alteplase ini harus secepat-cepatnya oleh karena itu pertimbangan eligibility harus ada di step pertama tadi sempat dibahas kalau pemberian alteplase yang beresiko bisa menimbulkan transformasi hemorragik pada stroke infark jadi AHA-ASA itu udah memberikan list panjang disini beserta penjelasan apa yang rekomendasi kuat pemberian alteplase apa yang rekomendasi lemah atau kontraindikasi relatif dan apa yang menjadi kontraindikasi absolut sehingga tidak direkomendasikan secara ringkas bisa teman-teman lihat daftar disini kriteria inklusi adalah wajib harus terpenuhi kalau kriteria inklusi tidak terpenuhi berarti dia tidak memenuhi syarat untuk alteplase tidak perlu lagi melihat kriteria eksklusi relatif maupun absolut berikutnya ini adalah kriteria eksklusi absolut kalau dia memenuhi kriteria inklusi tapi ada satu saja kriteria eksklusi absolut yang terpenuhi maka dia tidak boleh diberikan alteplase nah poin satu dan dua teman-teman perhatikan kontraindikasi absolut pertama adalah AIS atau acute ischemic stroke yang ringan dan tidak menyebabkan disabilitas secara objektif AIS ringan ini dinilai dengan scoring NIHSS skor 0-5 kontraindikasi absolut kedua adalah infarkt multilobar luas yang menunjukkan hipodensitas lebih dari sepertiga hemisfer dengan NIHSS skor lebih dari 25 dan aspek kurang dari sama dengan 6 inget tadi aspek 10 artinya tidak ada kelainan makin rendah skornya berarti makin parah jadi disini AIS yang terlalu ringan gak boleh di fibrinolitik kata tadi nomor 1 karena tidak ada benefitnya sementara AIS yang terlalu berat juga tidak boleh diberikan alteplase karena dia beresiko tinggi menjadi hemorragic untuk kontraindikasi absolut yang lain jangan lupa dibaca juga teman-teman selanjutnya ada kriteria eksklusi relatif kalau inklusi sudah lolos eksklusi absolut gak ada baru cek yang relatif kriteria relatif ini bisa menjadi pertimbangan untuk menunda alteplase kalau memang sangat beresiko ini link untuk formulir eligibilitas alteplase yang poin-poin di atas ini serta NIHSS untuk scoring berat ringan stroke tapi di tiap institusi tiap rumah sakit dan tiap dokter spesialis cenderung punya checklist masing-masing jadi yang ada di formulir online ini tidak pakem dan masih bisa berubah-ubah kita lihat sekarang tabel rekomendasi terkait pemberian alteplase ini pertama pemberian alteplase pada pasien yang memenuhi syarat setelah ditimbang-timbang dari kriteria inklusi dan eksklusi yang tadi maksudnya ya bisa dilakukan tanpa sebelumnya MRI untuk eksklusi cerebral micro bleeding penaraan-penaraan kecil yang ada di jaringan otak pada pasien yang memenuhi syarat alteplase harus diberikan sesegera mungkin tanpa penundaan demi neuroimaging multimodal jadi kalau dari kriteria tadi yang panjang itu syaratnya udah ketemu udah gak usah tunggu-tunggu buat imaging lebih lanjut alteplase bisa langsung diberikan nah ketiga DWI flare mismatch mungkin berguna untuk seleksi pasien seperti yang sebelumnya udah tadi dijelaskan ya setelah pemberian alteplase diputuskan iya atau tidak kita lanjut ke rekomendasi manajemen tekanan darah kondisi hipotensi dan hipofolemik harus dikoreksi untuk mempertahankan tingkat perfusi sistemik ini salah satu bagian dari stabilisasi ABC selanjutnya pasien dengan AIS yang direncanakan mendapat alteplase harus diturunkan tekanan darahnya sampai sistol di bawah 185 dan di astol di bawah 110 tekanan darah yang lebih dari ini termasuk dalam kontra indikasi absolut ya teman-teman kalau tadi teman-teman sempat baca jadi memang harus diturunkan sebelum alteplasenya diinisiasi itu karena tekanan darah yang masih setinggi ini akan meningkatkan resiko transformasi hemorragic ketiga pasien dengan AIS yang direncanakan trombectomy mekanik dan belum mendapat fibrinoidic IV disarankan mempertahankan tekanan darah kurang dari sama dengan 185 per 110 tentang trombectomy mekanik ini nanti akan kita bahas kemudian ya teman-teman nah ini ada tabel rekomendasi agen anti hipertensi IV yang bisa dipakai tapi dosis dan jenis obat yang dipakai akan sangat bergantung pada masing-masing institusi atau rumah sakit selanjutnya adalah manajemen gula darah tadi sempat disinggung bahwa pemeriksaan gula darah adalah satu-satunya pemeriksaan penunjang selain CT scan yang harus dilakukan sebelum alteplase kondisi hipoklikemi kurang dari 60 bisa menyebabkan gejala menyerupai stroke jadi harus dikoreksi dulu seandainya setelah dikoreksi gejalanya masih menetap baru curiga stroke lebih spesifik itu hipoglikemi gimana kalau hiperglikemi hiperglikemi juga disarankan untuk dikoreksi sehingga bisa mencapai gula darah 140-180 diikuti monitoring untuk mencegah hipoglikemi sambil terapi jangan sampai kelebihan dosis obat atau kelamaan jadinya hipoglikemi nanti selanjutnya kita masuk ke rekomendasi pemberian alteplase kalau tadi membahas kriteria pemberiannya sekarang kita bahas tata cara pemberiannya keuntungan pada terapi IV alteplase bergantung pada waktu oleh karena itu pemberian harus sesegera mungkin dimulai pada pasien yang memenuhi syarat pemberian tidak boleh ditunda untuk observasi adanya perbaikan dari gejala stroke tenaga kesehatan juga harus siap menghadapi kemungkinan efek samping darurat contohnya angioedem atau penarahan dosis yang direkomendasikan adalah 0,9 mg per kg dengan dosis maksimum 90 mg diberikan IV lambat selama 60 menit dengan 10% dari dosis 0,9 mg per kg diberikan sebagai bolus IV selama 1 menit pertama berikutnya tentang stroke ringan pasien dengan stroke ringan NIHSS 0-4 yang menyebabkan disabilitas dan memenuhi syarat untuk alteplase dari poin-poin lain pemberiannya masih bisa direkomendasikan jika dilakukan dalam 3 jam sejak onset gejala jadi teman-teman meskipun tadi di kontraindikasi absolut itu ada stroke yang ringan tapi kalau stroke ringannya itu pas menyebabkan disabilitas terus kalau di cek dari poin-poin lain gak ada kontraindikasi lain pemberian alteplase masih bisa dipertimbangkan tapi rekomendasinya lebih lemah disini gak nyampe core 1 pada pasien stroke ringan yang tanpa disabilitas pemberian alteplase tidak direkomendasikan nah ini baru tadi yang kontraindikasi absolut itu selanjutnya pemberian alteplase dipertimbangkan dari resiko pendarahannya IV alteplase pada pasien yang memenuhi syarat wajar diberikan tanpa menunggu hasil pemeriksaan hematologi dan koagulasi kalau memang pada pasien itu tidak dicurigai adanya hasil yang abnormal dari fungsi koagulasi dan hematologinya kalau pada MRI ditemukan cerebral microblase berjumlah 1-10 alteplase masih wajar untuk diberikan tapi jika cerebral microblase atau CMB lebih dari 10 maka alteplase lebih beresiko dan bisa menimbulkan transformasi pendarahan jadi pemberiannya masih wajar jika dinilai terdapat potensi klinis tertentu obat-obatan yang harus diperhatikan adalah abciksimab salah satu obat anti-platlet tidak boleh diberikan bersamaan dengan alteplase IV aspirin tidak boleh diberikan dalam 90 menit sejak onset alteplase alteplase juga tidak boleh diberikan pada pasien yang menerima LMWH dosis penuh dalam 24 jam sebelumnya ini untuk pasien yang menerima dosis penuh untuk dosis profilaksis tidak berlaku selanjutnya tabel rekomendasi manajemen pos alteplase pertama tekanan darah harus dipertahankan kurang dari 180 per 105 mmHg selama sekurangnya 24 jam pasca pemberian alteplase ini untuk menurunkan resiko transformasi hemorragik resiko penggunaan agen antitrombotik selain IV aspirin dalam 24 jam pasca pemberian alteplase tidak bisa dipastikan kalau IV aspirin tadi sempat dibahas tidak boleh diberikan dalam 90 menit pos alteplase pemberian antitrombotik mungkin dipertimbangkan jika terdapat keuntungan klinis tertentu atau jika penghentian penggunaan akan membawakan resiko yang signifikan untuk pasien nah begitu kurang lebih rekomendasinya teman-teman jadi bagaimana serangkaian alur pemberian alteplase pertama berikan dengan dosis seperti yang dijelaskan tadi selama pemberian dan setelahnya pasien harus dirawat di ruang intensif atau unit struk untuk monitoring ketat adanya efek samping jika pasien yang mengeluh ada nyeri kepala yang berat hipertensi yang onsetnya akut mual muntah defisit neurologis yang memburuk segera hentikan alteplase saat itu juga dan lakukan CT scan sito takutnya ada transformasi hemorajik ya pengukuran tekanan darah dan status neurologis dilakukan tiap 15 menit selama pemberian hingga 2 jam pasca pemberian selesai selanjutnya kalau stabil diperjarang jadi 30 menit sekali hingga 6 jam pasca pemberian dan akhirnya tiap 1 jam sekali sampai 24 jam pasca pemberian jika sistol lebih dari 180 atau diastol lebih dari 105 tingkatkan frekuensi pemeriksaan tekanan darah ini dan berikan agen anti hipertensi untuk mempertahankan tekanan darahnya kurang dari level tersebut ya tunda pemasangan NGT katheter urin atau katheter pengukuran tekanan darah intraarteri kalau memang pasiennya masih bisa ditangani secara aman tanpa menggunakan alat-alat tersebut ini untuk menghindari resiko infeksi nosokomial ya teman-teman dari selang-selang yang dimasukkan ke dalam tubuh selanjutnya lakukan follow up CT atau MRI 24 jam pasca pemberian alteplase dan sebelum memulai pemberian anti-platlet atau anti-koagulan ya kalau terjadi transformasi hemorajik dalam 24 jam pasca pemberian alteplase langsung stop pemberian IV alteplasenya cek hitung darah lengkap PT INR APTT kadar fibrinogen dan cross match golongan darah kemudian lakukan CT scan non-kontras berikan kriopresipitat yang mengandung faktor 8 sebanyak 10 unit per infus selama 10-30 menit kalau hasil fibrinogen dari poin nomor 2 ini kurang dari 150 jumlah unit kriopresipitatnya bisa ditambah kemudian bisa juga berikan asam tranexamat 1000 mg IV per infus selama 10 menit atau alternatifnya adalah asam amino kaproat ya segera konsultasi bidang hematologi takut ada kelainan pemekuan darah dan bedah saraf lalu lanjutkan terapi suportif seperti manajemen tekanan darah tekanan intrakranial cerebral perfusion pressure MAP suhu dan gula darah gitu ya gimana kalau terjadi reaksi alergi contohnya angioedem orolingual akibat pemberian alteplase intubasi endotracheal tube atau ETT mungkin belum diperlukan jika edemnya terbatas hanya pada bagian orolingual aja di lidah anterior dan bibir tapi kalau progresi edemnya cepat dalam 30 menit udah melibatkan palatum dasar kafum oris atau orofaring maka resikonya akan besar menyebabkan obstruksi saluran nafas sehingga perlu dipersiapkan intubasi ya intubasi dengan fiber optik dalam kondisi sadar jadi dia itu pakai probe dengan ada kamera di ujungnya teman-teman itu menjadi intervensi yang optimal kalau memang tersedia intubasi nasal tracheal juga mungkin diperlukan tapi dapat menyebabkan epistaksis terutama setelah pasiennya diberikan alteplase jadi mudah mengalami penarahan jangan lupa untuk menghentikan infus alteplase dan tahan pemberian ACE inhibitor kenapa ACE inhibitor karena ACE ini sering diberikan bersamaan alteplase untuk maintenance tekanan darahnya teman-teman sehingga kalau pasiennya angioedem saat diberikan 2 agen ini maka angioedemnya bisa disebabkan alteplase tapi bisa juga disebabkan oleh ACE jadi mending dihentikan keduanya berikan methylprednisolone IV 125mg dan difenhydramine IV 50mg berikan juga ranitidin 50mg IV atau famotidin 20mg IV untuk proteksi gaster jika angioedemnya terus progresif epinephrine 0,1% bisa diberikan 0,3m subkutan atau dengan nebu 0,5m salah satu obat golongan baru yang dapat diberikan untuk angioedem ini adalah ikatibant yang adalah beradikinin B2 reseptor antagonis selektif sisanya kita lakukan tata laksana yang suportif terakhir tentang alternatif dari alteplase kira-kira ada gak nih obat lain yang memiliki efek terapi sebanding dengan alteplase ternyata ada teman-teman yaitu tenek teplase tapi rekomendasinya sedang yaitu core 2A tenek teplase bolus IV 0,2mg per kilo dengan dosis maksimum 25mg wajar diberikan dibandingkan alteplase pada pasien yang juga memenuhi syarat untuk trombectomy mekanik nah tenek teplase 0,4mg per kg IV bolus juga bisa diberikan sebagai alternatif pada pasien dengan defisit neurologis minor tanpa adanya oklusi pembuluh intrakranial minor nah pemberian obat lain selain alteplase dan tenek teplase tidak direkomendasikan karena tidak memiliki efek terapi contohnya streptokinase yang biasa buat fibrinolitik di kasus stemi ternyata tidak bisa dipakai di stroke penggunaan sonotrombolisis yaitu pemecahan bekuan dengan USG tidak direkomendasikan sebagai terapi ajufan dari fibrinolisis IV nah itu tadi IV alteplase teman-teman kita berusaha memecah bekuan dengan obat tapi ada juga cara memecah bekuan dengan prosedur mekanik yaitu trombectomy mekanik trombectomy mekanik ini prinsipnya mirip PCI untuk jantung jadi ada katheter intraarteri yang masuk melalui pembuluh femoralis ditelusuri sampai pembuluh otak yang terokusi disana menggunakan stand wire semacam jala dari kawat gitu ya bekuan akan dipecah dan ditarik keluar sehingga pembuluh kembali lancar itu tekniknya disebut stand retriever pasien yang memenuhi syarat untuk mendapat IV alteplase harus tetap diberikan alteplase meski trombectomy mekanik dipertimbangkan jadi dua modalitas terapi ini bisa dikerjakan keduanya teman-teman pada pasien yang dipertimbangkan untuk trombectomy mekanik dan juga menerima IV alteplase penundaan prosedur trombectomy mekanik untuk observasi respon klinis pasca IV alteplase tidak direkomendasikan jadi kalau memang dia memenuhi syarat untuk trombectomy dan akan dilakukan trombectomy mekanik tapi sebelumnya dia sudah terima alteplase kita tidak usah tunggu-tunggu respon dari alteplasenya apakah gejala struk yang membaik atau tidak langsung lakukan trombectomy mekanik karena ini justru bisa menghambat dan memperburuk outcome fungsional dari trombectomy itu kalau kita kebanyakan nunggu nah trombectomy mekanik ini masih bisa dilakukan sampai 24 jam pasca onset AIS beda dengan alteplase yang tadi maksimal 4,5 jam dari onset sekarang kita bahas rekomendasi untuk trombectomy mekanik yang bisa dilakukan dalam kurun 0-6 jam rekomendasinya akan kuat core 1 kalau pasien bisa memenuhi semua kriteria berikut MRS core sebelum struk bernilai 0-1 MRS itu adalah modified rankin scale ini untuk mengukur fungsionalitas pasien sehari-hari dalam kehidupannya perlu diingat ini MRS yang sebelum pasien struk jadi sebelum struk pasiennya gimana sehari-hari masih aktif mandiri udah butuh bantuan atau udah dependen sepenuhnya ke orang lain untuk scoring online bisa lihat di link ini untuk MRS kedua oklusinya harus di arteri karotis interna atau MCA segmen 1 atau M1 usia harus 18 tahun ke atas NIHSS score lebih dari sama dengan 6 aspek lebih dari sama dengan 6 dan prosedur dapat dimulai melalui pembulu femoral dengan groin puncture dalam 6 jam pasca onset gejala tapi kalau MRS skor lebih dari 1 oklusinya di M2 M3 ACA atau sirkulasi posterior dan NIHSS serta aspek masih kurang dari 6 trombectomy mekanik ini bisa dipertimbangkan juga jadi masih bisa dilakuin tapi tingkatan rekomendasinya akan menurun dari tadinya core 1 ke core 2B trombectomy mekanik paling umum itu dengan stand retriever yang tadi pakai jala untuk menghancurkan bekuan tapi metode direct aspiration dinilai tidak lebih inferior dibandingkan stand retriever jadi efek terapinya kurang lebih seimbang direct aspiration ini metode yang lebih baru dibandingkan stand retriever di metode ini bekuannya itu langsung disedot tanpa menggunakan stand kawat jadi jejas pada dinding vaskuler akibat kawatnya itu akan diminimalisir nah tadi itu kriteria untuk trombectomy mekanik dengan onset 0-6 jam sekarang untuk yang onset 6-24 jam pada AIS onset 6-16 jam dengan okusi pembuluh darah besar di sirkulasi anterior serta memenuhi kriteria down atau defuse 3 yang ada di bawah ini ya teman-teman trombectomy mekanik direkomendasikan nah nah itu kalau onset 6-16 jam kalau onset 16-24 jam dan dia memenuhi kriteria down down aja ya karena defuse 3 cuma mencakup onset disini 6-15 jam jadi gak nyampe 24 jam nah trombectomy mekanik di kondisi ini wajar dilakukan jadi di atas 16 jam tingkat rekomendasinya menurun jadi core 2A dari yang tadinya core 1 gitu ya nanti teman-teman bisa baca sendiri kriteria defuse dan down ini berikutnya manajemen tekanan darah pada pasien yang dilakukan trombectomy mekanik wajar untuk dipertahankan kurang dari sama dengan 180 per 105 ya selama prosedurnya berlangsung hingga 24 jam pasca prosedur pada pasien yang sukses mengalami reperfusi tekanan darah juga perlu dipertahankan kurang dari segitu 180 per 105 selanjutnya apakah ada modalitas terapi endovaskuler lainnya selain trombectomy mekanik disini disebutkan trombectomy mekanik dengan stent retriever dikorekomendasikan sebagai terapi lini 1 dibandingkan dengan fibrinolysis intraarterial jadi probe yang dimasukin ke dalam intraarteri seperti trombectomy mekanik tapi pas nyampe di bekuannya itu dia akan menyemprotkan agen fibrinolysis obat-obat fibrinolysis nah itu namanya fibrinolysis intraarterial tapi cara itu tidak direkomendasikan sebagai lini 1 lini 1 tetap yang trombectomy mekanik kalau memang memenuhi syarat-syaratnya kurang lebih inilah pilihan terapi untuk fibrinolysis teman-teman antara alteplase atau trombectomy mekanik tentunya keduanya harus dilakukan di bawah supervisi dokter spesialis yaitu dokter neurologi bedah saraf anestesi mungkin juga konsultan penyakit dalam hematologi selanjutnya kita bahas rekomendasi untuk terapi anti-platlet karena setelah diberikan fibrinolytic pun pasien dengan AIS itu harus ditindaklanjuti dengan terapi anti-trombotik ini teman-teman kalau enggak nanti besar resikonya untuk terjadi struk ulang pertama pemberian aspirin direkomendasikan 24-48 jam pasca onset AIS kalau pasiennya diberi IV alteplase aspirinnya itu akan ditunda 24 jam pasca pemberian alteplasenya jadi setelah alteplasenya beres tunda dulu 24 jam baru boleh kasih anti-trombotik dosis yang direkomendasikan dari uji sebelumnya itu adalah 160-300 mg aspirin untuk AIS non-kardioemboli yang minor yaitu NIHSS 3 ke bawah yang tidak diberikan alteplase atau TIA yang beresiko tinggi dengan skor ABCD2 4 ke atas dual anti-platelet terapi atau DAPT yaitu aspirin dan copidogrel direkomendasikan dimulai dalam 24 jam pasca onset gejala dilanjutkan hingga 21 hari terapi ini dinilai efektif untuk menurunkan resiko AIS yang rekuren hingga 90 hari pasca onset gejala stroke yang primer jadi ini obat untuk TIA TIA itu memang belum stroke jadi tidak akan diterapi pakai alteplase maupun trombectomy mekanik tapi kita harus tata laksana dengan DAPT ini dimulai 24 jam pasca onset gejala jangan lupa juga untuk mengontrol faktor resiko yang dimiliki pasiennya kalau dia ada disilipidemia DM hipertensi semua harus ditata laksana dengan medikamentosa dan edukasi perubahan lifestyle scoring ABCD2 untuk keparahan TIA dan resikonya berkembang menjadi stroke bisa teman-teman akses di link ini ini ada formulir online aspirin tidak direkomendasikan sebagai terapi AIS pengganti pada pasien yang memenuhi syarat untuk alteplase atau trombectomy mekanik jelas tidak boleh karena aspirin tidak bisa mengimbangi efek terapi dari fibrinolitik bagaimana dengan antikoagulan yang golongan warfarin heparin itu kegunaan pemberian antikoagulan darurat pada pasien dengan stenosis arteri karotis interna yang ipsilateral stroke belum bisa dipastikan keamanan penggunaan antikoagulan jangka pendek untuk trombus intralumen non-oklusif juga belum bisa dipastikan pemberian antikoagulan darurat dengan tujuan untuk mencegah stroke rekurendini menghambat perburukan neurologis atau memperbaiki outcome pasca ais juga tidak direkomendasikan karena dinilai tidak menguntungkan jadi kalau lihat dari rekomendasinya gini belum ada tempat penggunaan antikoagulan dalam terapi spesifik ais sekarang kita bahas manajemen rawat inap pasien dengan ischemic stroke apa saja faktor yang harus diperhatikan pertama perawatan kalau bisa dilakukan di unit rawat inap terspesialisasi stroke atau kasus neurologi yang bisa juga melakukan program rehabilitasi posisi kepala yang diatur secara flathead belum bisa dipastikan benefitnya dalam outcome suplementasi oksigen tidak direkomendasikan pada pasien yang non hipoksia jadi kalau saturasinya cenderung baik di atas 94 yaudah gak usah dikasih suplementasi oksigen teman-teman karena disini dinilai no benefit dukungan airway direkomendasikan pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran atau disfungsi bulbar selanjutnya manajemen tekanan darah dari tadi kita ngomongin tekanan darah itu berhubungan dengan prosedur alteplase atau trombectomy mekanik gimana pada pasien-pasien yang tidak memenuhi kriteria untuk kedua prosedur itu kudu kita apain tekanan darahnya apakah kita biarin aja atau kita turunin atau gimana nah pada pasien dengan tensi yang lebih dari sama dengan 220 per 120 yang tidak memiliki comorbid dan tidak akan dilakukan 2 prosedur tadi tensinya itu dianjurkan untuk diturunkan 15% nya dalam 24 jam pertama pasca onset stroke 15% itu dihitung menggunakan MAP ya teman-teman jadi rumus MAP itu 1 systol ditambah 2 diastol bagi 3 jadi misalnya awalnya tensinya 250 per 140 misalnya ya MAP nya teman-teman hitung nah teman-teman pakai obat anti hipertensi untuk menurunkan 15% dari MAP yang awal tadi tidak secara mendadak tapi dalam 24 jam pertama pasca onset stroke begitu ya kalau misalkan tensinya kurang dari 220 per 120 maka terapi anti hipertensi tidak direkomendasikan kecuali kalau memang dia mau ditangani pakai alteplase atau tromektomi mekanik tadi nah itu berarti standar tekanan darahnya harus sesuai dengan rekomendasi mereka tapi kalau misalkan gak akan diberikan 2 itu dan dia masih di bawah 220 per 120 yaudah gak usah dikasih anti hipertensi gitu ya karena ini justru akan menurunkan perfusi darah ke otak yang menyebabkan stroke-nya jadi lebih parah dan lebih luas gitu ya dengan catatan kalau pasiennya punya comorbid lain misalnya ACS acute heart failure diseksi aorta dan lain-lain terapi dini menurunkan tekanan darah lebih direkomendasikan ya karena memang ada comorbid gitu selanjutnya bicara tentang temperatur sama seperti stroke pendarahan kalau ada demam di atas 38 harus dicari penyebabnya paling sering karena pneumonia aspirasi ya lalu agen antipiretik juga harus diberikan untuk menurunkan suhu rekomendasi tentang glukosa hipoglikemi kurang dari 60 harus ditangani ya hiperglikemi juga harus ditangani dan pertahankan kadar gula di 140 sampai 180 screening dysvagia penting untuk dilakukan sebelum pasien diberikan makan dan minum melalui mulut karena ini resiko aspirasi yang menimbulkan tadi pneumonia ya teman-teman edukasi keluarga juga penting ya supaya nanti kita gak kecolongan pasiennya itu dikasih minum oleh keluarganya misalnya nutrisi enteral harus dimulai dalam 7 hari post admisi rawat inap jadi tidak dianjurkan puasa atau TPN lama-lama TPN itu total parental nutrition ya pada pasien dysvagia bisa dibantu menggunakan NGT selanjutnya profilaksis DVT nah ini sama juga seperti pada struk pendarahan disini intermittent pneumatic compression juga direkomendasikan dan stocking kompresi tidak boleh digunakan kalau di pendarahan mah no benefit distruk ischemic gak boleh lagi karena dia harm jadi lebih bahaya dibandingkan yang di pendarahan pasien juga direkomendasikan meminimalisir gesekan dan tekanan pada kulit hindari kelembapan berlebih dan mempertahankan nutrisi hidrasi serta hygiene untuk mencegah kerusakan kulit pemberian antibiotik sebagai profilaksis tanpa adanya bukti infeksi tidak direkomendasikan jadi kalau pasiennya gak ada tanda-tanda infeksi gak usah dikasih antibiotik ya penggunaan rutin katheter urin tanpa indikasi tertentu juga tidak direkomendasikan karena berhubungan dengan kejadian infeksi saluran kemih ya selanjutnya rekomendasi terkait rehabilitasi rehabilitasi dini direkomendasikan secara terorganisir dengan intensitas harus disesuaikan antara keuntungan klinis dan toleransi pasien sebelum diperbolehkan pulang setiap pasien dengan AIS perlu diasesmen tingkat kemampuan aktivitas sehari-harinya komunikasi serta mobilitas fungsionalnya nanti setelah didapatkan hasil asesmen program rehabilitasi lanjutan sebagai rawat jalan harus direncanakan dulu rehabilitasi dosis tinggi yang dilakukan kurang dari 24 jam pasca onset sama seperti tadi pendarahan dia juga tidak direkomendasikan karena dapat memperburuk outcome pasca 3 bulan kira-kira begitu untuk manajemen rawat inapnya teman-teman jangan lupa tidak hanya struk pendarahan tapi struk iskemik juga bisa menyebabkan TTIK karena jaringan otak yang infark ini akan mengalami edem dan membengkak diskusikan opsi terapi dan kemungkinan outcome dari edem otak dengan keluarga pasien lalu transfer dini pasien dengan resiko edem cerebri ke fasilitas yang bisa melakukan bedah syaraf penggunaan terapi osmotik seperti manitol pada pasien dengan perburukan klinis akibat edem cerebri wajar untuk dilakukan bisa juga pasiennya dibuat hiperventilasi moderate dengan target PCO2 nya 30-34 pada pasien dengan perburukan neurologis akut nah ini difungsikan sebagai perantara ke terapi yang lebih definitif hipotermi atau obat-obatan barbiturat tidak direkomendasikan kortikosteroid juga tidak boleh diberikan pada edem cerebri akibat stroke iskemik karena dapat membahayakan pasien terapi yang lebih definitif selain manitol adalah kraniektomi dekompresi tapi indikasinya belum dapat dipastikan namun wajar untuk melakukan operasi ini dengan menggunakan penurunan kesadaran onset baru sebagai indikator pada pasien 60 tahun ke bawah yang mengalami perburukan neurologis dalam 48 jam akibat edem cerebri berhubungan dengan infark MCA unilateral yang juga tidak membaik dengan terapi medis kraniektomi dekompresi dengan ekspansi dura wajar dilakukan dengan rekomendasinya itu sedang di core 2A ya teman-teman kelompok pasien seperti ini yang berusia lebih dari 60 tahun juga bisa dilakukan kraniektomi dekompresif tapi derajat rekomendasinya menurun jadi core 2B aja ya oke poin tetelaksana terakhir nih teman-teman yaitu manajemen agen kejang nah bangkitan rekuren pasca stroke harus ditangani seperti bangkitan akut pada umumnya agen anti kejang harus dipilih berdasarkan karakteristik masing-masing pasien pemberian anti kejang sebagai profilaksis tidak direkomendasikan ya jadi kalau pasien yang gak ada tanda-tanda bangkitan dari EEG atau secara klinisnya tidak usah diberikan anti kejang oke sekarang kita bahas tentang pencegahan stroke iskemik balik lagi ini jadi poin terpenting peran kita sebagai dokter umum ya selain dari diagnosis poin pertama adalah imaging otak penggunaan MRI wajar dilakukan pada sebagian pasien AIS untuk acuan terapi pencegahan stroke sekunder namun efektivitas MRI otak rutin belum dapat dipastikan jadi setelah stroke yang pertama kejadian belum ada rekomendasi untuk kita melakukan MRI yang berkala ya MRI rutin demi usaha untuk mencegah stroke ulang jadi belum ada rekomendasi seperti itu kedua imaging vaskuler pada pasien AIS tanpa disabilitas dan predileksi area karotis serta menjadi kandidat dilakukan prosedur karotid and arterectomy atau stenting imaging arteri karotis cervical dianjurkan secara rutin dilakukan dalam 24 jam pasca admisi admisi itu maksudnya masuknya pasien ke rawat inap imaging pembuluh intrakranial juga wajar dilakukan sebagai upaya pencegahan stroke ischemic sekunder tapi penggunaannya secara rutin belum dapat dipastikan keuntungannya jadi kalau ada indikasinya aja ya ketiga adalah evaluasi jantung penting banget ini teman-teman karena AIS sering disebabkan oleh mekanisme kardioemboli jadi monitoring EKG jantung perlu dilakukan pada semua pasien AIS dalam 24 jam pertama untuk screening arterial fibrilasi atau aritmia jantung serius lainnya ekokardiografi juga bisa dilakukan untuk mendapat acuan pencegahan stroke sekunder setiap pasien AIS juga wajar dilakukan screening adanya DM pemeriksaan meliputi GDP HbA1c atau TTGO tes toleransi glukosa oral selanjutnya rekomendasi terapi antiterombotik untuk pencegahan stroke ulang pada stroke kardioemboli penggunaan agen antiplatelet dibandingkan antikoagulan oral lebih direkomendasikan nah antikoagulan mungkin dipertimbangkan pada pasien yang ditemukan memiliki kelainan koagulasi pasca stroke iskemik yang pertama kalau memang ada berarti bisa diresepin atau bisa diberikan juga antikoagulan pada pasien yang mengalami AIS saat dalam pengobatan aspirin jadi dia udah minum aspirin rutin tapi terus kena AIS maka meningkatkan dosis aspirin atau mengganti ke antiplatelet alternatif belum dapat dipastikan keuntungan dan efektivitasnya pada kelompok pasien yang ditangani dengan aspirin ini tidak direkomendasikan untuk mengganti obat ke warfarin karena disini no benefit selanjutnya tentang arterial fibrilasi nah AFIP ini penting untuk dideteksi ya teman-teman di awal tadi sempat saya singgung di rumah sakit tempat saya internship ini ada pernah kasus pasien masuk perawat inap dengan AF rapid ventricular response atau AF rvr pasien ini di hari perawatan kedua tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran hemiplegi dextra dan apasia global ternyata stroke ischemic distribusi mca luas ditemukan di CT scan nya oleh karena itu penting juga untuk selalu mewaspadai kejadian stroke pada pasien rawatan AFIP karena memang itu resiko dan komplikasi yang paling seringnya pada pasien yang sudah mengalami AIS dengan atrial fibrilasi wajar untuk memulai terapi antikoagulan oral antara hari keempat sampai empat belas pasca onset defisit neurologis jadi dimulainya di hari empat sampai empat belas itu kegunaan terapi antiplatelet sebagai tambahan antikoagulan oral untuk upaya pencegahan stroke sekunder belum bisa dipastikan nah supaya gak kecolongan kita bisa scoring setiap pasien AF dengan scoring ini CA2 DS2 FASC nah nanti ini kalau skornya melebihi cut off yaitu lebih dari sama dengan 2 untuk laki-laki atau lebih dari sama dengan 3 untuk perempuan ada anjuran untuk memulai terapi antikoagulan untuk pencegahan primer stroke kardioembolik jadi kalau saya dan teman-teman menemukan di fasilitas primer sebagai dokter umum menemukan pasien dengan AF langsung langsung hitung scoring ini kalau ternyata scoringnya itu memenuhi standar untuk dimulai antikoagulan pasiennya harus kita rujuk ke dokter spesialis supaya lebih terawat dan lebih terkontrol terapi antikoagulannya seperti apa ya nah selanjutnya rekomendasi antiterombotik dalam keadaan diseksi arteri pada pasien AIS dengan diseksi arteri karotis ekstrakranial atau arteri vertebralis antiplatlet atau antikoagulan selama 3-6 bulan wajar diberikan ya rekomendasinya sedang core 2A untuk kelompok pasien ini yang mengalami iskemik serebral rekuren meskitulah diberikan terapi medik antiplatlet atau antikoagulan keuntungan prosedur FVT atau endofaskular terapi belum bisa dipastikan ya berikutnya pada pasien dengan transformasi hemorragik inisiasi atau kelanjutan terapi antiplatlet atau antikoagulannya dapat dipertimbangkan bergantung pada skenario dan indikasi klinis ini memang masih menjadi pertimbangan dan disinilah aspek seni aspek art dari kedokteran itu seperti apa ya kita harus menimbang selalu benefit dan risk dari kondisi masing-masing individual pasien gak ada pada akhirnya gak ada guideline yang bisa diaplikasikan untuk semua pasien secara terang-terangan karena ya balik lagi kedokteran itu seni dan semuanya harus disesuaikan ke kondisi individu pasien masing-masing ya oke teman-teman kira-kira segitu aja pembahasan yang super panjang tentang stroke part 2 ini ya mudah-mudahan bisa menjadi insight baru bagi teman-teman dan bisa menjadi bekal baik untuk nanti ujian KMPPD atau nanti mungkin sebagai teman-teman udah jadi dokter di praktek umum ya semoga bisa membantu jangan lupa untuk like dan subscribe jika memang teman-teman suka dengan konten seperti ini dan tinggalkan di kolom komentar apabila ada usulan atau pertanyaan lebih lanjut tentang kasus ini ya telap semangat keep studying and let the magic work sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati